Playboy dari Nanking Jelit 28 Tamat Hei lo ke tu KWI tentu saja terkejut, berteriak tertahan Apa yang kalian lakukan ini, T.W. Aliong? Kita teman, bukan musuh Tahan dan jangan buru-buru menyerang istriku Plak-plak-plak dan si pemabok yang berkelebat dan terpaksa membantu istrinya Empat naga itu marah dan terhoyung sudah cepat melerai dan menggoyang-goyang tangannya Buli-buli dicabut dan arak menyemprot-nyemprot ke atas Tak perlu menyerang teman di saat seperti ini Istriku memang salah tapi tak seharusnya kita saling berhantam sendiri Stop! Dengar dan lihat gak Taijain datang dan ketika gubernur itu muncul dan tertegun di pintu Tadi dia ditinggalkan para pembantunya ini maka T.W. Aliong dan adik-adiknya sadar Namun meti mereka masih memancarkan hawa amarah Kami dipukul dan tentu saja balas memukul Kalau istrimu berani menyerang kami lagi tentu kami akan melupakan persahabatan Apa yang terjadi gak Taijain tertegun? Sudah melangkah masuk Kalian bertempur dan saling serang sendiri? Ah, tak boleh ini T.W. Aliong Ada urusan bisa dibicarakan dan ada perselisihan bisa didamaikan Kita sedang mencari perlindungan atau semua kita bisa celaka Nenek siluman itu menyerang kami T.W. Aliong menuding Dan kami tentu saja membalasnya Apakah Taijain bisa menegurnya agar tidak lancang lagi? Apa yang kau lakukan gak Taijain memandang Nenek Yokdi? Kenapa menyerang T.W. Aliong dan adik-adiknya ini? Mereka merabah-rabah dan meremas-remas tubuh selir ini Aku tak suka Mereka hidung belang yang melupakan tugas Hektometer, begitukah gak Taijain terkejut? Segera mengerti Kalau begitu kalian semua salah Masalah wanita bisa ku carikan nanti setelah bertemu Chun Ongnya Tapi Yobi juga tak selayaknya memukul teman sendiri hanya untuk masalah ini Benar, dia marah-marah kalau melihat kami meremas atau merabah-rabah tubuh wanita Taijain, tapi diam saja kalau bercuman atau lengket-lengketan dengan Michael Sudahlah, gubernur itu melerai Bukan waktunya untuk bertengkar, T.W. Aliong kalau Yobi ingin mengompres selir ini Untuk bertanya di mana Ong ya biarlah kalian mundur dulu Wanita memang sebaiknya dihadapi oleh wanita Lalu ketika empat naga itu mengejek dan mundur Si nenek merah mukanya namun tak bisa membantah Memang dia tidak adil karena tadi diam saja ketika berangkul-rangkulan dengan Michael Maka gak Taijain sudah memintanya untuk menanyai si cantik itu Selir ini gemetar karena lima laki-laki ada di kamarnya Ditambah lagi dengan gubernur Gak yang baru muncul dan bayangan pemuda bule di luar pintu M. Icael menjaga dan melihat itu dari luar Diam-diam mengumpat karena Yobi memang nenek keterlaluan Dia sendiri pun sebenarnya juga ingin masuk dan meremas-remas tubuh selir cantik itu Sayang kedahuluan teman-temannya dan pemuda ini menahan gairah yang tiba-tiba bangkit Maklumlah, selir itu memang cantik dan mulus Lebih-lebih lagi karena montok Laki-laki mana tak mengilar Tapi ketika Yobi sudah membentak dan mencengkeram selir ini Bertanya di mana Cun Ongya Maka sambil menggigil selir itu menuding ke tembok Di, di situ Ongya ada di balik lemari Apa? Bersembunyi di lemari? Kalau begitu biarku periksa dan si nenek yang berkelebat dan mendorong lemari Sudah bersiap-siap untuk menemukan lawannya Tapi ternyata tak ada apa-apa Lemari itu hanya berisi pakaian selir ini dan nenek itu pun marah Menganggap selir ini dusta Tapi ketika selir itu menangis dan menuding ke tembok Yakni tepat di belakang lemari ini Maka bergeraklah Gak Taijin dengan wajah berseri-seri Ongya ada di balik pintu rahasia Jangan ditakut-takuti selir ini Begitukah? Ya, sekarang suruh selir ini membukanya Dan ketika selir itu diangkat bangun dan Gak Taijin memerintahkannya membuka Selir itu ketakutan dan melaksanakan tugasnya Maka benar saja sebuah tombol ditekan dan terbukalah sebuah pintu masuk di balik dinding Haha, sekarang aman Masuk dan ajak selir ini Suruh dia menutup kembali Gak Taijin mendahului Mi lompat T.W.A. Lyong dan lain-lain tertegun Semua tak mengira bahwa di situ terdapat sebuah dinding rahasia Pantas Cun Ongya tak dapat diketemukan Tapi ketika semua berlompatan masuk dan Michael bergerak paling akhir Maka mulailah selir itu dipaksa menunjukkan di mana pangeran itu berada Tangga yang naik turun mereka lalui Berkelok dan melurus dua kali Dan ketika sebuah ruangan besar mereka dapatkan Di bawah tanah Maka selir itu berhenti dan menangis di sini Menuding sebuah pintu masuk yang tertutup Aku, aku tak berani masuk Ongya ada di dalam kau tidak bohong? Tidak, tapi kedatangan kalian pasti mengejutkannya, Taijin Dan aku pasti kena marah Silahkan kalian ketuk dan jelaskan bahwa semuanya ini bukan atas kehendaku Baiklah, terima kasih Kami akan mengetuk tapi kalau kau bohong kau akan ku berikan kepada pembantu-pembantuku ini Lalu dibunuh dan gak Taijin yang memberi isyarat kepada Oketukawi Lalu eminta agar si setan pemabok atau setan judi itu mengetuk pintunya Oketukawi ini langkah dan mengetuk tapi tiba-tiba dinding pintu tergetar Dan ketika kakek itu terkesiap karena dia tak sadar menginjak lantai berbahaya Tiba-tiba lantai itu terjeblos dan kakek ini terpelanting ke bawah Tepat bersamaan dengan terbukanya pintu itu Hei, yuk bi dan lain-lain terkejut Nenek ini membentak dan seketika melepas ikat pinggangnya Menjeletarkannya ke lubang menyambar suaminya itu Dan ketika si pemabok Menangkap dan menerima ujung tali ini Disendai dan disentak naik Maka dengan muka pucat namun marah Oketukawi berjungkir balik keluar lubang Tepat di saat lubang itu menutup kembali dengan otomatis Keparat, Bedebah Cahanam Sungguh kurang ajar sekali SST, tak perlu marah Tempat ini memang penuh alat-alat Rahasia, Oketukawi Tapi itu juga bukan salah cunongnya Karena kita masuk seperti pencuri Sebaiknya kita meminta selir itu mengetuk pintu Di depan ada pintu lain yang tertutup Dan ruangan ini rupanya berlapis-lapis gak taijin Yang tertegun tapi lega melihat pembantunya selamat Sudah membujuk dan menyabarkan si pemabok ini Kalau Oketukawi berteriak-teriak dan mereka main serampangan saja Memaki atau marah-marah kepada cunongnya Dikhawatirkan bahwa jebakan-jebakan lain akan mencelakai mereka Siapa tahu cunongnya bergerak dari dalam Dan mereka roboh satu per satu Sebelum berhadapan sendiri dengan cunongnya itu Maka ketika dia mengedip dan memandang selir itu Yang menggigil dan gemetar di sana Maka si pemabok menggeram dan berkelebat menerkam wanita ini Kau mau menjebak aku, ku bunuh nanti Hayo buka pintu yang lain itu dan jangan sekali-kali menyuruh kami lagi An, ampun selir itu terbang semangatnya Aku, aku tak menjebak siapa-siapa, taihiap Aku, aku memang tak berani Tapi sekarang kau harus melakukan itu Atau kuanggapkah sengaja mencelakai aku dengan berpura-pura tidak tahu Aduh, jangan dicekik Biarlah ku laksanakan perintahmu dan si selir yang berteriak di lepas Soketukawi Lalu berlari-lari ketakutan membuka pintu di depan Memang di ruangan ini ada dua pintu besar Yang pertama tadi sudah menjebak Oketukawi Namun untung dapat lolos berkat bantuan istrinya Sekarang pintu kedua ini dan semua matu berdebar Memandang itu Dan ketika selir itu terseduh-seduh ke pintu ini Lari begitu saja secara serampangan Maka begitu dia tiba di situ tanpa pikir panjang lagi Tangannya menarik dan membuka pegangan atau handle pintu Tapi begitu pintu terkuak dan berdurit Gak tai jain dan lain-lain terbelalak memandang Maka tiga batang panah tiba-tiba menyambar dan menghunjam tubuh selir itu dari balik dinding Aduh, cep-cep-cep Gak tai jain dan lain-lain terkejut Mereka melihat selir itu roboh Namun pintu terbuka lebar Seseorang ada di dalam dan Oketukawi berseru keras mendahului yang lain-lain Berkelebat dan segera disusul oleh yang lain-lain Dan ketika berturut-turut lima orang itu ada di dalam dan tertegun memandang tumpukan peti-peti harta Orang yang ada di dalam menoleh pada mereka Maka berserulah semuanya memanggil orang ini Chun Ongya Pria berpakaian indah itu tersenyum Dia mengangguk dan bersinar-sinar memandang tamu-tamunya ini Gak tai jain Menyelinap dan sudah berdiri di situ pula Dan ketika orang-orang itu tertegun dan takjub memandang peti-peti harta Karena semuanya terbuat dari emas dan isinya benar-benar membuat mata melotot Maka pangeran itu tertawa menjumput sekepal lemas permata Haha, kalian, Gak tai jain Datang di malam-malam begini Ah, kalian rupanya mengilar kepada benda-benda ini Boleh kalian ambil kalau suka Tidak, Gak tai jain cepat sadar dan tiba-tiba Menjatuhkan diri berlutut Menangkap sesuatu yang aneh dari nada bicara pangeran itu Kami datang bukan untuk harta pusaka Ongya Melainkan minta perlindungan dari musuh-musuh kami Hektometer, begitukah? Musuh-musuh yang mana? Dan apakah kedatangan kalian diketahui orang lain? Kalian sembrono dan pantas dihukum Berani datang ke kamar rahasiaku Maafkan kami, Gubernur Sida bangkit berdiri Kami sudah mencari paduka secara baik-baik, Ongya Namun tak ketemu Kami dipaksa keadaan, terpaksa berbuat begini Hektometer, dan ada orang lain yang melihat kalian tidak Tapi selirku terbunuh Maaf, kami tak bermaksud membunuhnya, Ongya Dia tewas karena nasibnya jelek Tapi kalian pasti melewati para pengawal atau selir-selirku yang lain, juga pelayan Semua sudah kami bereskan, tak akan ada yang tahu maksudmu kalian membunuhnya Kami dipaksa keadaan, Gubernur ini berkelit secara halus Kami benar-benar tak berdaya, Ongya Dan kini mohon Perlindunganmu agar menyelamatkan kami dari musuh-musuh yang ada di belakang Hektometer suara itu disusul oleh lemparan emas permata ke dalam peti, berkerincing Kalian ganas dan kejam, Tajin Seharusnya tak usah selir-selirku dibunuh Kalian terlalu Kami dipaksa keadaan, Gubernur itu mengelak lagi Siapapun tentu kami bunuh, Ongya Kalau keselamatan kami diancam Paduka tentu lebih tahu ini Cun Ongya tertawa mengejek, mengangguk-angguk Dari nada suara Gak Tajin itu dia tahu bahwa dia pun bisa dibunuh Kalau membahayakan keselamatan Gubernur itu Juga kawan-kawannya Dan karena Gak Tajin rupanya betul-betul terjepit Dan keadaannya tak menguntungkan Oketu KWI dan lain-lain saling pandang diberi isyarat Maka dengan tenang pangeran ini menarik kursi dan M duduk Mempersilahkan yang lain Sebaiknya ceritakan apa yang terjadi sebelum aku dapat memberikan pertolongan Dan kalian, Cun Ongya menunjuk Oketu KWI dan kawan-kawannya itu Duduklah, Oketu KWI Dan dengarlah ancaman Gak Tajin ini yang begitu manisnya Ampun Gubernur itu terkejut, memelalakan mata Hamba tak mengancam paduka, Ongya Sungguh mati hamba tak berani mengancam paduka Haha, aku tahu Tapi sudahlah, ceritakan apa yang terjadi dan kenapa kau terbirit-birit ke sini Pasukan Bu Go Answe menghancurkan kami Kami dipukul habis-habisan karena Dewa Matu Keranjang dan muridnya itu juga ada di sana Hektometer, Fang Fang? Benar, pemuda itu, Ongya Dia sedemikian hebatnya hingga melebih gurunya sendiri Tanya Oketu KWI dan lain-lainnya ini Tapi sudah dua bulan ini pemuda itu lenyap Kita sama tahu bahwa Fang Fang tak malang melintang lagi di dunia Kang Ong Dia bertapa, Pangeran, Oketu KWI tiba-tiba berseru Dan begitu dia muncul tiba-tiba saja kami yang hampir dapat membunuh gurunya mendadak gagal dan pecah berantakan Dan kami sekarang tinggal berempat, TWA Lyong, orang tertua dari Cap Jikwai Lyong menyambung Gigenya berkerot-kerot Dewa Matu Keranjang dan muridnya itu membuat susah kami, Ongya Kalau saja pemuda itu tak di sana tentu kami sudah menghancurkan musuh-musuh kami Ceritakan yang baik Cun Ongya berkerut-kening memandang Gubernur Sidak Agaknya ada hal-hal yang diluar perhitungan kita, Taijin Coba ulangi dan ceritakan secara lengkap kejadian itu Gak Taijin mengangguk Gubernur ini menelan ludah sebelum mengulangi ceritanya, bahwa pasukannya dipukul hancur begitu murid Dewa Matu Keranjang itu muncul Padahal mereka sudah mendesak dan hampir memperoleh kemenangan di mana musuh melarikan diri ke Liangsan Dan ketika di puncak gunung itu mereka mengalami kekalahan total, pasukan hancur karena orang-orang macam Oketukawai dan teman-temannya ini dikalahkan Fang Fang yang membantu gurunya Maka Gubernur itu berapi-api mengepal tinju, menutup Kami menelan kekalahan gara-gara bocah ini Setelah dia mengacau di Siwai dan menangkap bupati-bupati lain maka kami mengira dia tak akan muncul lagi setelah menghilang dua bulan Tak taunya bocah itu ada di Liangsan dan Dewa Matu Keranjang rupanya tahu Sekarang kami kehilangan pasukan, Ongya Dan hampir semua sekutu-sekutu kami tak ada lagi yang dapat mengangkat senjata Berarti perdagangan senjata selesai, Cun Ongya mengangguk-angguk, tersenyum aneh Kalau begitu bagaimana pendapatmu, Michael? Adakah yang dapat dilakukan lagi setelah ini? Semua orang menoleh Cun Ongya memandang pemuda kulit putih itu dan tiba-tiba semua perhatian tertujuk ke sini Michael, pemuda itu, tersenyum licik dan tertawa aneh, maju selangkah Dan ketika dia membungkuk dan memberi hormat, baru kali itu diajak bicara maka pemuda ini menjawab Menurut pendapatku perang untuk sementara memang harus diakhiri Perdagangan senjata selesai, meskipun suatu saat kelak dapat dihidupkan lagi Orang-orangmu ini terlalu bodoh, pangeran Tapi boleh juga karena keuntungan yang sama-sama kita nikmati sudah cukup besar Negeriku dapat kubujuk untuk mengalihkan dagang senjatanya dengan negara lain Dan kalau sewaktu-waktu Ongya merasa perlu boleh menghubungi kami lagi untuk menumpuk kekayaan Haha! Oketukawi dan lain-lain terkejut Di depan pangeran pemuda itu berani tertawa begitu lebar, seolah di rumah sendiri Tapi ketika mereka merasa ganjil dengan pernyataan itu, bahwa perang dapat disulut dan didalangi tokoh-tokoh penting Kiranya telah terjadi jual-beli di belakang layar, demi mengeruk keuntungan yang amat besar Tiba-tiba Oketukawi menyeringai dan mengangguk-angguk Ah, kiranya semua ini adalah permainan paduka, cunong ya? Paduka sengaja menciptakan kerusuhan untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini Husk, tutup mulutmu Yokbi, yang cerdik dan tidak sesembrono suaminya membentak Kau bicara dengan pangeran, pemabok Dan dia adalah atasan junjungan kita Benar, gak taijin pura-pura menegur, seperti ketakutan rapi matanya berseri-seri Kau jangan menuduh yang bukan Bukan, Oketukawi Apa yang dilakukan cunong ya pada hakikatnya memberi makan kepada kita, senang-senang Dengan perdagangan senjata api? Jual-beli di balik layar? Haha, cerdik sekali, gak taijin Dengan adanya kerusuhan-kerusuhan begitu maka ong ya dan kau dapat mengenyam keuntungan berlipat ganda Sementara kami hanya mendapat upah ala kadarnya saja Ah, kami protes Imbalan buat kami harus ditingkatkan 10 kali lipat Hektometer, kalian bicara ngawur, cunong ya tersenyum dan tiba-tiba bangkit berdiri Kalau masalah keuntungan tidaklah terlalu untung, Oketukawi, cukup untuk makan dan menghidupi seorang istri Kekayaanku adalah warisan keluarga, bukan melulu dari perdagangan senjata gelap Kalau kau ingin menikmati harta karun boleh saja kau ambil 10 kantung emas berlian itu dan tertawa memandang kakek ini Yang terkekeh dan menggelogok araknya tiba-tiba pangeran membalik dan menendang meja di deparinya Dan begitu terdengar suara keras dan semua terkejut Kamar itu bergemuruh dan roboh tiba-tiba dari segala penjuru menyambar anak-anak panah atau tombak yang menyerang mereka Hei, kejadian itu sungguh di luar dugaan Cunong ya, yang sudah berlari dan memencet tombol lagi tiba-tiba lenyap di balik dinding Dari mana-mana berhamburan anak-anak panah itu dan peti-peti harta jatuh diguncang getaran keras Langit-langit kamar itu roboh dan lantainya pun berderak seakan diguncang gempa Mereka yang tadi tak menaruh kecurigaan karena pangeran berada di tengah tiba-tiba sudah kehilangan lawannya karena Cunong ya lenyap di pintu rahasia Dan ketika semua itu ditambah lagi oleh desing atau sambaran senjata-senjata maut, tombak dan anak-anak panah menyerang dari segala penjuru Maka Oketukawi membentak DPN istri serta keempat temannya juga bergerak dan Menangkis hujan serangan itu, ada yang terpental tapi satu dua lolos Oketukawi menjerit karena pangkal lengannya tertusuk, istrinya juga berteriak karena sebatang tombak menancap di paha Dan ketika empat dari Cap Jikwai Leong juga berseru keras menghalau sambaran senjata-senjata gelap, empat dinding di kamar itu tiba-tiba berlubang semua meluncurkan tombak atau anak-anak panah ini Maka sebuah jeritan mengiringi kegaduhan itu karena gak taijin lebih dulu terpanggang tubuhnya Aduh! Semua pucat! Bagaimana dapat mimpi buruk tahu-tahu mereka melihat tubuh majikan mereka itu penuh dengan tombak dan anak-anak panah Tentu saja tewas seketika Tak kurang dari seratus panah dan tombak menancap di tubuh gak taijin, tembus dan darah segar bercucuran bagaikan bocor Sungguh mengerikan Dan ketika kamar itu roboh padahal Oketukawi dan teman-temannya ini menangkis sana-sini Sibuk menghalau dan menyelamatkan diri maka gemuruh langit-langit yang ambruk menyusul hirup ikutnya peti-peti harta Yang terlempar dan tertindih mengeluarkan ledakan-ledakan keras Semua keluar Namun teriakan atau seruan si pemabok itu menggelikan Oketukawi lupa bahwa semua arah sudah tertutup Pintu yang tadi ada di luar tahu-tahu hancur ditimpa dinding tembok Padahal itu adalah pintu satu-satunya dari mana mereka tadi datang Juga tentunya dari mana tadi cunong ia masuk Maka begitu dia berteriak tapi semua penjuru berdetak bagai diserang ratusan gajah Debu dan meja kursi mencelat bersamaan dengan ratusan tombak atau panah Maka dua jeritan ngeri lagi terdengar dan si pemabok tak tahu siapa yang roboh binasa itu Dia sendiri sudah melihat sebuah lubang dan dimasukinya lah lubang ini Masuk dan menyelingap bagai seekor tikus Tapi ketika dari lubang itu mendesis seekor Ular besar dan tahu-tahu sebuah mulut menganga akan mencaploknya Oketukawi kaget dan mengayun buli-bulinya Maka ular itu hancur dan pecah kepalanya Kemari Si pemabok ditarik seseorang Istrinya yang juga sedang menyelamatkan diri dari runtuhan kamar tiba-tiba menyambarnya keluar Oketukawi terkejut tapi membiarkan diri ditarik karena istrinya itu melihat lubang lain di bawah Bukan di samping melainkan di bawah Dan ketika istrinya itu terjun dan membawanya turun Oketukawi terbeliak tapi siap mari bersama istrinya Maka istrinya itu berseru agar dia menggerak-gerakan buli-buli araknya menjaga keseimbangan Jangan dam saja Tolol Ayun sebelah tanganmu untuk menjaga keseimbangan Oketukawi sadar Dalam keadaan seperti itu di mana kepanikan melanda mereka Masing-masing tentu ingin menyelamatkan diri dan tak peduli yang lain Maka dia menggerak-gerakan tangannya menjaga keseimbangan Tubuh mereka meluncur turun dan tiba-tiba bertemu benda lunak dingin Suara ceprot juga mengiringi jatuhnya tubuh mereka itu Dan ketika mereka tahu-tahu sudah berada di rawa berlumpur, busuk Maka Oketukawi tersentak karena tubuhnya terus terhisap ke bawah Si kuda binal juga sama-sama terkejut Ketika tubuhnya amblas dan terus terhisap ke bawah Seperti suaminya Maka nenek ini pun terkesiap dan mengkirik Oketukawi menjejak ke bawah namun celaka justru tertarik ke dalam Menjerit dan selendang yang dipegangnya tiba-tiba digerakkan ke kiri Menjeletar dan tiba-tiba menyangkut sesuatu Ujung sebuah batu Dan ketika nenek itu menarik dan tubuhnya terangkat Naik, untung, maka nenek itu sudah berjungkir balik dan hinggap di dinding sumur dengan selamat Tolong, seruan itu tak perlu diulang Suaminya, yang sudah tersedot dan tinggal sedada tiba-tiba mengeluh dan emintah tolong Nenek itu kembali menggerakkan selendangnya dan dibelitlah leher suaminya itu Dan ketika Yogbi menyentak dan menarik kuat Maka Oketukawi terangkat dan melayang ke arah istrinya ini Menyumpah serapah Aduh, keparat jahanam Kita terjeblos ke tempat tinja apa? Tinja Kita terlempar ke sumur tinja, Yogbi Kau tolol dan goblok sekali membawa aku terjun ke tempat ini Aduh, aku ingin muntah Huak dan si pemabok yang benar-benar muntah dan mencak-mencak Akhirnya membuat si nenek juga terbelalak dan muntah-muntah Melihat air kekuning-kuningan dan nenek itu roboh pingsan Tak kuat Dan ketika si pemabok terbelalak dan kaget melihat istrinya pingsan Ini berarti pekerjaan baginya maka suara gemuruh atau runtuhan kamar lenyap tak terdengar lagi Di lubang sumur itu juga berjatuhan keping-keping papan Oke tu KWI harus menutup matu kuat-kuat setiap kali bunyi ceprot terdengar di situ Yakni ketika keping-keping papan atau runtuhan tembok kamar meluncur di sumur tinja ini Baunya sungguh luar biasa sekali Cukup menguras isi perut untuk muntah-muntan Tapi ketika si pemabok itu melihat tusuk konde istrinya Bergerak cepat dan sudah menusuk-nusuk dinding sumur untuk membuat jalan naik Maka kaget itu merayap dari bekas lubang-lubang tusukan untuk mendaki ke atas Istrinya dipanggul dan susah payah juga si pemabok ini keluar sumur Empat kali dia muntah lagi karena uap tinja mengiringinya naik Sungguh kaget ini marah besar Dan ketika dia melompat dan tiba di atas Istrinya membuka matu dan kebetulan sadar maka masing-masing melihat bahwa pakaian mereka berlepotan Benda kuning Barangkali tinja seluruh istana tumplek-blek di situ Huak Hyo Bi hendak pingsan lagi Disambar atau ditarik suaminya menuju ke sebuah kamar mandi Oket Tukawi sendiri tanpa banyak cakap sudah langsung mencebur ke bak mandi yang masih utuh itu Berjingkrak-jingkrak Kamar sudah hancur namun bak mandi ini masih utuh Untung juga Dan ketika istrinya juga mencebur dan suami istri itu memaki-maki cunong ya Membersihkan tubuh dan melepas pakaian kotor Maka dalam keadaan telanjang bulat begitu sekonyong-konyong muncul pengawal dan teriakan-teriakan gaduh Hei, itu mereka Tangkap pengacau Suami istri ini terkejut Mereka sedang sama-sama bugil karena sibuk membersihkan tubuh Bau tinja rasanya tak hilang-hilang dan mereka terutama Yok Bi tak habis-habisnya kecipak-kecipuk Bahkan, jebar jebur dan tak tahu bahwa cunong ya telah memanggil pengawal untuk mencari mereka Kalau ada yang meloloskan diri maka harus dibunuh Ini perintah Maka begitu kamar rahasia itu hancur dan suami istri ini selamat Meskipun terluka maka Yok Bi tiba-tiba melengking dan melayang keluar dari dalam bak mandi Telanjang bulat Hei, ii, ii Pengawal terbelalat Dalam marah dan gusarnya barangkali nenek ini lupa bahwa tubuhnya tak tertutup selembar Mereka impun, enak saja melayang keluar dan kakinya bergerak ke kiri kanan melepas tendangan Tentu saja pengawal milotot karena tertegun dan geli Bayangkan, nenek itu melayang keluar dengan kaki terpentang lebar pula Tapi begitu mereka ternganga dan tak dapat menahan geli Yok Bi sudah melayang dan menghantar mereka maka dua pengawal itu roboh dengan kepala pecah Ahaha, awas yang lain segera sadar dan berteriak Nenek itu telah membunuh dan melengking untuk kedua kalinya Berkelebat dan menyambar mereka Dan ketika berturut-turut kaki dan jari nenek itu menampar Maka enam pengawal tewas seketika dan roboh menjerit Hei isi pemabok sadar dan meloncat keluar pula Kau tak berpakaian, Yok Bi Kau telanjang bulat Jangan macam-macam memamerkan tubuhmu yang buruk Kau juga nenek itu membalik, membentak suaminya Kau pun telanjang, pemabok. Jangan memamar-mamerkan tubuhmu yang keriput kalau punya rasa malu. Oketukawi, terbelalak. Lupa bahwa ia pun telanjang tiba-tiba kakek ini menyambar mayat pengawal. Disitu ia membelceti pakaian mayat itu dan tergesa-gesa memakainya sendiri. Tapi baru masuk selutut tiba-tiba muncul bu Goanswe dan Kota Jin. Kau kiranya bentakan itu mengejutkan si setan pemabok. Mampuslah, oketukawi. Dan benar kiranya bahwa kalian ada di Kota Raja, Des dan si kakek yang mencelat dan kaget menerima serangan tiba-tiba berteriak karena celana yang mau dipakai memberebek lebar, robek selangkangannya dan tentu saja si pemabok yang sial ini menjerit. Dia terguling-guling oleh pukulan bu Goanswe dan meloncat bangun tapi dikejar lagi, jatuh dan terlempar dan sibuklah kakek itu mengelak sana sini. Dan karena dia masih telanjang karena pakaian mayat itu tak sempat dipakainya, keadaan sungguh runyam. Maka nenek Yogi juga mendapat serangan Kota Jin yang mementak dan menerjang masuk. Des-des. Nenek itu mengeluh tertahan. Lain suaminya lain pula dia. Karena kalau suaminya jelek-jelek sudah menyambar mayat pengawal, melepas dan mau mengenakan pakaian mayat itu adalah nenek ini yang tak sudi karena para pengawal itu adalah laki-laki. Si nenek terlalu sombong untuk mengenakan pakaian mayat-mayat itu, tak mau tahu keadaan darurat. Maunya dia akan mencari pelayan wanita atau siapapun asal wanita untuk dibelejuti pakaiannya, tak menduga kalau Kota Jin dan Bu Goanswe tiba-tiba muncul di situ. Maka begitu diserang dan Kota Jin bukan orang biasa, jenderal itu ahli pukulan Iwakeh maka dia terpelanting karena di samping kaget dia juga gugup dan malu, bergulingan menjauhkan diri. Tak tahu malu, menyerang nenek-nenek telanjang Yogi mencaci maki. Hayo beri kesempatan untuk berpakaian, Kota Jin. Baru setelah itu kau boleh hadapi aku. Kota Jin tertegun. Si nenek bergulingan menjauh dan tiba-tiba dia tak mengejar, rikuh. Apa yang dikata memang betul juga dan ia pun merah mukanya melihat keadaan nenek itu. Bukan maksudnya menyerang nenek-nenek yang telanjang bulat. Tapi ketika ia memberi kesempatan dan nenek itu meloncat bangun tiba-tiba Yogi membalik dan melarikan diri, tangannya melempar pelor-pelor ledak yang berbahaya. Awas dar-dar-dar. Kok Tai Jin melempar tubuh ke kiri? Si nenek kabur dan saat itu Oket Tukawi juga terkekeh menyusul istrinya. Asap hitam menghalangi pandangan dan kaburlah dua orang itu keluar. Gedung Cun Ongya tiba-tiba menjadi ramai karena ratusan pengawal berjaga di situ, mengepung. Kiranya, hancur dan runtuhnya kamar rahasia tadi telah mengundang orang-orang ini, apalagi Bu Go Answe dan pasukannya telah datang, terkejut oleh banjir dan kekalutan penduduk oleh air yang berlebihan. Di mana-mana terdapat perau getek namun Bu Go Answe segera mendengar keributan di gedung Cun Ongya ini, datang dan menyiapkan pasukannya di luar. Dan ketika Kok Tai Jin juga memerintahkan anak buahnya berjaga di situ, sebagian menolong penduduk maka Yok Bibi dan suaminya lenyap sementara di sebelah barat istana tiba-tiba terdengar keributan dan bentakan-bentakan. Kep Ji Kulai Leong ada di sini. Hei-i, Kep Ji Kulai Leong ada di sini. Bu Go Answe dan Kok Tai Jin sama-sama menggerakkan kaki. Mereka marah oleh hilangnya Oketu Kwei suami istri, kini tiba-tiba di sebelah barat terdengar teriakan-teriakan itu. Dan ketika dua orang itu bergerak dan mengejar ke sini, dua bayangan mengamuk dan merobohkan pasukan mereka maka dua menteri negara ini gusar karena T.W. A. Leong dan Ji Leong ada di situ. Medebah Bu Go Answe mendahului dan menggerakkan kedua tangannya menghantam. Mana majikanmu, T.W. A. Leong? Menyerahlah atau kau mati. T.W. A. Leong, laki-laki ini, mengelak dan menggerakkan ruyungnya. Ternyata dia selamat dan berhasil keluar dari runtuhan kamar rahasia. Dua anak panah menancap di pundaknya namun mereka mencabut dan mematahkannya. Ji Leong Seng Adik tak berfernasib lebih baik daripada kakaknya dan mereka gusar oleh perbuatan cunongnya. Dua sute mereka tewas oleh senjata-senjata di dalam, kini mereka keluar dan coba menyelamatkan diri namun tak taunya Bu Go Answe Teiba di situ. Pasukannya baru datang dan mengepung di empat penjuru, tentu saja mereka pucat dan tak melihat jalan keluar. Dan karena jalan keluar hanya merobohkan pengawal dan itu sudah dilakukan oleh mereka ini maka belasan pengawal roboh binasa di babat ruyung, sayang keburu didatangi Bu Go Answe ini dan T.W. A. Leong menangkis pukulan lawan. Dan ketika ruyungnya terpental karena kalah tenaga, dia luka-luka sementara lawan segar bugar maka T.W. A. Leong bersuit keras melayang ke atas genteng, memberi aba-aba adiknya. Lari, lewat atas. Bu Go Answe membentak. General tinggi besar ini berkelebat ketika lawan melayang berjungkir balik, Kok Taijan juga menyusul karena Ji Leong mengikuti kakaknya ke atas genteng. Dan ketika dua orang itu digempur pukulan, T.W. A. Leong dan adiknya baru saja menginjakan kaki maka mereka terpelanting dan jatuh lagi ke bawah. Keparat T.W. A. Leong timbul nafsu membunuhnya. Kau boleh membinasakan kami, Go Answe. Tapi kami juga akan membunuhmu, siut dan ruyung yang bergerak dan menyambar general itu, yang berteriak dan sudah menyuruh pembantunya mengepung tiba-tiba mengangkat tangan menangkis ruyung. Perak ruyung pecah. Bu Go Answe mengerahkan sinkangnya dan lawan pun berseru keras karena terhuyung, terbelalak karena senjatanya itu hancur di tangan lawan, meskipun hanya bagian ujungnya saja dan T.W. A. Leong masih dapat mempergunakan yang lain. Dan ketika general itu bergerak dan melancarkan serangan lagi, membalas, maka T.W. A. Leong terdesak dan orang tertua dari Cap J. Kue Leong yang biasa melakukan keroyokan ini pucat mukanya karena harus berhadapan satu lawan satu, mengeluh dan mundur-mundur dan gentarlah laki-laki itu menghadapi kebengisan Bu Go Answe. Tak ada ampun di mati general itu dan T.W. A. Leong semakin cemas lagi ketika melihat adiknya juga terhuyung-huyung menghadapi Kok Taijin. Mereka menghadapi lawan yang berat karena mereka sudah luka-luka. Kalau tidak, barangkali seimbang. Dan ketika Bu Go Answe menggeram bertanya di mana gubernur S. Gak, hal yang membuat mati laki-laki ini bersinar-sinar tiba-tiba T.W. A. Leong menjawab bahwa Gak Taijin itu sudah dibunuh Chun Ongya. Kami, kami tertipu. Gak Taijin dibunuh Chun Ongya. Ada sesuatu yang hendak kami beritahukan kepada kalian, Bu Go Answe. Hentikan seranganmu dan biarkan kami pergi untuk ditukar dengan sebuah keterangan rahasia. Omong kosong general itu tak percaya. Sudah banyak kalian membuat susah, Cap J. Kue Leong, dan sudah lama pula kalian membantu pemerontak. Di Liang San kalian hendak membunuhku, sekarang tak ada ampun kecuali mati des. T.W. A. Leong ditendang, mengeluh dan memaki dan adiknya pun di sana tiba-tiba membujuk pula Kok Taijin. Menteri itu ditawari suatu rahasia dan Kok Taijin mengerutkan kening. Lain Bu Go Answe lain pula menteri ini, yang lebih halus dan amat perasa. Maka ketika J. Leong berkali-kali menyatakan itu dan ruyungnya gemetar mempertahankan diri maka Kok Taijin bertanya apa yang hendak dikatakan lawannya itu, apa rahasia itu. Ini rahasia besar, tak gampang diberikan. Kalau kau mau membiarkan aku lewat maka hal itu kukatakan. Hektometer, kalian orang-orang licik Kok Taijin waspada. Aku tak gampang percaya kepadamu, J. Leong. Tapi boleh katakan apa rahasia itu dan pantaskah diimbali dengan nyawa kalian. Ini tentang Chun Ong-ya, bahwa, bahwa dia, ada apa. Chun Ong-ya mendalangi semua kerusuhan ini. Dia cep. Namun sebatang panah besar yang tiba-tiba mendesing dan menancap di tenggorokan J. Leong, menghentikan kata-kata itu tiba-tiba membuat. J. Leong roboh dan berteriak. Ruyung di tangannya lepas dan saat itu menyambar lagi panah kedua, menancap dan mengenai dada kirinya. Dan ketika laki-laki itu berkelojotan dan tewas, Kok Taijin terkejut dan menoleh ke belakang maka diteras atas tampak Chun Ong-ya memegang busur, sikapnya dingin. Taijin, bunuh dan tangkap semua pengikut-pengikut pemerontak. Jangan diberi ampun dan menjepret lagi sebuah panah besar yang mendesing dan menuju T. Leong. Maka laki-laki itu juga menjerit dan terjungkal roboh. T. Leong dan adiknya memang sudah luka-luka oleh panah-panah rahasia, kini menghadapi pula Bu Goan Sui dan Kok Taijin yang mengejar mereka. Maka begitu panah dilepas dan mengenai. Tenggorokan laki-laki itu, sama seperti adiknya, Maka panah kedua menyambar dan menancap lagi di dada kiri. Krep! Habislah riwayat Cap Ji Kuei Leong. Mereka binasa dan roboh oleh panah Chun Ong-ya. Semua tertegun tapi tiba-tiba bersorak-sorai, Chun Ong-ya memang seorang ahli panah yang baik karena suka berburu. Kini dari atas loteng dia menghabisi dua orang Cap Ji Kuei Leong itu. Dan ketika Chun Ong-ya tersenyum dan melamaikan tangannya, masuk dan menghilang kembali ke dalam gedung. Maka Kok Taijin dan Bu Goan Sui saling membelalakan mata. Apa yang dikatakan Ji Eong tadi Bu Goan Sui berbisik? Entahlah, rekannya juga menjawab lirih. Katanya Ong-ya. Mendalangi semua kerusuhan ini, Goan Sui. Tapi aku tak dapat mempercayai. Kita harus mencari gak Taijin apakah betul-betul terbunuh. Nanti dulu Bu Goan Sui tiba-tiba bertelebat. Apakah kau tak curiga keadaan ini, Taijin? Maksudku apakah kau tak curiga kenapa orang-orang ini ada di sini? Maksudmu, kenapa mereka berada di gedung Chun Ong-ya? Ah, hati-hati kok Taijin terkejut, memandang tajam wajah General Bu itu. Kau jangan termakan Ji Eong, Goan Sui. Menuduh Ong-ya amatlah berbahaya. Kita sebaiknya tak usah merabah-rabah sebelum jelas benar. Aku tidak menuduh, tapi aku curiga maksudmu. Ini antara kita sendiri, Taijin. Aku melihat hal-hal aneh yang luar biasa di sini. Lihat betapa Chun Ong-ya tiba-tiba membunuh Ji Eong dan kakaknya itu. Mereka memang musuh, pemerontak. Aku tahu, tapi kenapa tiba-tiba harus dibunuh. Bukankah kita dapat melakukannya dan Ong-ya selama ini tak pernah melepas serangan? Aku, ah, sudahlah, Taijin. Kita cari gubernur Siga itu dan lihat apakah betul dia mati atau belum dan geram melompat ke gedung. Si pemabok dan istrinya masih harus mereka cari. Maka Bu Go An Sui bergerak dan menyuruh pasukan mengurung rapat-rapat. Tak ada sejengkal tanah pun yang boleh terlewati. Musuh harus ditangkap mati atau hidup. Dan ketika kok Taijin juga merasa aneh kenapa Chun Ong-ya tiba-tiba turut campur. Hal yang tak pernah dilakukan maka dua menteri itu mengejar dan mencari oketu KWI. Si pemabok tak mungkin dapat lolos karena tempat itu benar-benar masih terkepung. Jangankan manusia, nyamuk pun tak mungkin lolos tanpa diketahui. Dan ketika dua orang itu bergerak mencari sisa-sisa pemberontak, hujan masih turun dengan dras dan membasai pakaian ratusan orang yang ada di situ. Maka Chun Ong-ya yang telah membunuh dan menghabisinya watewi Al-Yong dan adiknya masuk ke ruangan belakang di mana terdapat sebuah gudang tua, busur masih di tangannya. Bagus, perbuatanmu sempurna sekali, Ong-ya. Begitu merasa tak diperlukan maka aku pun hendak kau bunuh. Chun Ong-ya terkejut. Dia baru saja menutup pintu gudang ketika dari balik pintu yang lain muncul seorang pemuda menggenggam senjata api, tertawa aneh dan Chun Ong-ya tertegun karena Michael ada di situ. Meta menyinarkan kemarahan ditahan dan pangeran ini tentu saja terkejut. Busur di tangan cepat digerakkan tapi tiba-tiba terdengar suara klik, moncong pistol itu sudah siap tembak. Dan ketika pangeran ini tersentak dan pucat, Michael sudah melangkah maju maka. Sambil menyeringai pemuda itu menendang dan melepaskan panah di tangan lawannya. Jangan macam-macam, peluruku lebih cepat daripada anak panahmu. Kau binatang dan penghianat, Chun Ong-ya. Teman sendiri tega kau bunuh. Hektometer, apa maumu? Chun Ong-ya tiba-tiba memperoleh ketenangannya kembali, sikapnya luar biasa. Kau dan aku sama-sama dalam bahaya, Michael. Mampu membunuh aku tak mungkin kau mampu keluar dari tempat ini. Kau pun pasti mati. Kau jahannam keparat pemuda itu beringas memandang lawan. Kenapa kau hendak membunuh aku pula? Bukankah aku dapat menyediakan senjata seperti keinginanmu? Kau tak tahu budi, Chun Ong-ya. Setelah berhasil menyimpan demikian banyak harta karun lalu membunuh kami untuk melenyapkan jejak. Kau dapat membunuh aku namun Twon Smith tahu pula perbuatanmu ini. Rahasiamu bakal dibongkar. Tak mungkin, Chun Ong-ya tertawa dingin. Ini rahasia besar, Michael. Kalau temanmu membuka rahasia maka tak ada orang yang akan percaya. Aku selama ini menggembar-gemborkan permusuhanku dengan perdagangan senjata api. Kau tahu sendiri bahwa di luar aku memusuhi kalian. Kau memang licik. Tapi negeriku dapat membuka kedokmu, Chun Ong-ya. Dan namamu tetap hancur. Haha, itu lebih tak mungkin lagi. Semuanya sudah ku perhitungkan, Michael. Kau terlalu bodoh dan gegabah kalau mengira begitu. Jika negerimu berani membuka rahasiaku maka negerimu bakal dikecam dunia. Dianggap bangsa yang merusak dan menghancurkan bangsa lain dengan perdagangan senjata gelapnya. Haha, kau tak tahu politik. Apa? Kau? Tutup mulut Seng Pangeran tiba-tiba membentak. Kau anak muda yang harus belajar banyak, Michael. Negerimu juga menerima keuntungan-keuntungan yang besar dari hasil kerjasama selama ini. Dan di negerimu pun keuntungan itu banyak dilahap oleh gubernur jeneralmu. Kalian orang-orang kecil tak perlu tahu pekerjaan orang-orang besar. Serahkan senjatamu dan pergilah baik-baik dari tempat ini dan ketika pemuda itu terbelalak dan merah padam, Chun Ong-ya yang menjadi tawanan justru bersikap seolah yang menawan maka Michael A yang gusar dan naik hitam tiba-tiba menyodokkan laras senjata apinya ke dahi pangeran itu. Maksudnya ingin menyakiti atau melukai, anehnya pangeran itu tersenyum-senyum dan gembira. Michael tak tahu bayangan di belakangnya dan hadirnya bayangan itulah yang membuat Seng Pangeran berseri-seri. Sikapnya berani dan termasuk pongah. Dan ketika pemuda itu menyerang dan gemas menghajar dahi lawannya, Chun Ong-ya tak berkelit dan tenang-tenang saja maka bayangan tinggi besar yang tahu-tahu sudah ada di belakang pemuda ini mendadak menggeram dan menyambar pemuda itu, memukul pistolnya. Michael, kau harus kembali ke Inggris. Michael terkejut. Pemuda ini tak tahu dan tentu saja tiba-tiba terpakik. Pergelangan tangannya dipukul seseorang dan tiba-tiba terangkatlah tubuhnya untuk kemudian dibanting ke lantai. Dan ketika pemuda itu berteriak dan merasa hancur, tulang-tulangnya seakan remuk maka pistol yang mencelat sudah disambar bayangan tinggi besar ini yang bergerak dan menginjak leher pemuda itu, cepat sekali. Kau melanggar perintah gubernur jenderal. Berani datang lagi ke Tiongkok. Pemuda itu tertegun. Setelah dia melihat siapa lawannya ini, yang mengeram dan berkerot gigi maka pemuda itu tiba-tiba pucat. Apalagi ketika dua bayangan lain berkelebatan pula di situ dan sudah berdiri mengelilinginya. Michael sampai tak. Dapat bicara karena itulah gurunya Frederick dan Leo serta James, tiga rekannya dari tanah seberang. Dan ketika pemuda itu ahuh-ahuh tak mampu mengeluarkan kata-kata, injakan itu kuat sekali di lehernya maka Frederick, pria gagah setengah bayah ini mengarahkan pistolnya kepada Cun Ongnya. Pangeran, agaknya tak perlu kita main-main lagi. Anak muda ini memang bodoh, tak tahu permainan orang-orang besar. Aku sebagai orang tua dan rakyat biasa tak ingin mencampuri hal-hal seperti ini. Hidupku sudah tenang di Bukit Green Park, tak ingin mengotori masa tuaku dengan nafsu menumpuk uang. Bebaskan kami dan kami pun akan membebaskan dirimu. Haha, kau jujur dan rendah hati, Cuan Frederick. Dan aku mengagumimu sebagai orang yang jujur dan pendekar sejati di negerimu. Baiklah, asal kau tutup mulut dan tidak membuka rahasiaku maka mudah saja aku menyelamatkan kalian. Michael kuanggap anak kecil yang ikut-ikutan secara tidak sengaja. Gak Taijin telah kubunuh, tapi Oketu Kwei dan istrinya masih hidup, berkeliaran di sini. Kalau kau mau menolong aku dan membunuh dua pembantu Gak Taijin itu kupikir permintaanmu dapat lebih kupenuhi lagi. Kau licik, itu urusanmu sendiri jago tua ini marah. Kami orang-orang asing tak ada sangkut pautnya dengan anak buah Gak Taijin, pangeran. Kau tak dapat memaksa kami untuk melakukan ini. Haha, kalau begitu aku juga tak menjamin apakah aku dapat mengeluarkan kalian dengan selamat dari tempat ini. Kau tinggal pilih, menolong aku atau Dewa Matuk Keranjang dan nguridnya akan segera mendahului kita. Frederick, melotot. Pendekar dari barat itu merasa disudutkan tapi akhirnya mengangguk. Disebutnya nama Dewa Matuk Keranjang dan Fang Fang membuat kakek gagah ini dapat berpikir baik, menerima alasan itu. Dan ketika dia menendang Michael dan pemuda itu mengeluh pingsan, Leo dan James disuruh mengikat tawanan maka jago tua itu bertanya di mana kira-kira Oketu Kwei dan istrinya itu. Mereka jelas masih berkeliaran di sini, tapi aku dapat menunjukkan di mana kira-kira mereka berada. Mari, kuantar dan ketika Chun Ongya membuka tutup iantai memperlihatkan jalan di bawah tanah, gudang tua itu ternyata memiliki jalan rahasia maka pangeran itu membawa teman-temannya menuruni tangga. Pendekar dari barat menempel ketat di belakang lawannya dan ujung pistol tak pernah jauh dari tengkuk lawan. Chun Ongya tersenyum dan berkata bahwa mereka tak perlu khawatir, tak mungkin dia menjebak. Dan ketika seperempat jam kemudian mereka naik di sebuah anak tangga berbatu maka terdengar suara orang bercakap-cakap. Nah, itu mereka. Oketu Kwei dan istrinya ada di atas sini. Mereka bersembunyi di dapur istana, tepat seperti dugaanku. Frederick tertegun. Memang ada suara di atas sana, suara kakek-kakek dan nenek-nenek yang serak basah. Mereka mencaci maki Chun Ongya dan rupanya tempat itu benar-benar tempat taman, terbukti tak ada orang lain di situ dan mereka berani bicara keras-keras. Dan ketika jago tua itu tertegun apa yang harus diperbuat, Chun Ongya memberi tanda dan berbisik. Kau akan kehilangan kesempatan itu dan semua gagal. Kami tak mau berbuat curang, James tiba-tiba berkata. Kalau kita keluar maka kita hadapi mereka secara jantan, Ongya. Bukan bersikap pengecut dan menempak di belakang. Hektometer, terserah kalianlah, Chun Ongya merah mukanya. Aku hanya memberi nasihat, James, kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Benar, si jago tua sependapat. Kami akan keluar dan menghadapi mereka secara jantan, Ongya, bukan bersembunyi dan menempak di belakang. Sebaiknya aku keluar dan biar Leymar menjaga di sini dan melompat mengejutkan kakek dan nenek-nenek itu, langsung membentak maka pria gagah ini berseru. Hei, menyerahlah baik-baik, oketukawi. Atau kami, akan menembak, dor dan senjata api yang memuntahkan pelurunya ke atas tiba-tiba membuat dua orang itu terkejut dan membelalakan mata. Melihat kakek tinggi besar ini menodongkan pistol dengan kedua tangan dan saat itu James muncul pula menyusul gurunya. Dua orang ini sudah membuat oketukawi dan istrinya tertegun, maki-makian segera terhenti oleh pandang matu yang heran dan kaget. Mereka heran dan kaget karena guru dan murid ini tau-tau muncul dari dalam tanah, seperti siluman saja. Tapi ketika oketukawi terkekeh dan menggelogok araknya, balik membuat si jago barat tertegun dan merasa heran mendadak arak menyembur menghantam wajahnya, cepat sekali. Hehehe, kau kiranya, Chuan Frederick? Good, good, tapi aku tak mau begitu saja menyerah padamu. Pistolmu basah. Kerut dan arak yang menghambur bagai hujan, tajam dan... Mengenai mukasi jago tua tiba-tiba membuat kaget itu terkesiap dan berteriak keras, lawan membanting tubuh ke kiri dan bergulingan di bawah dengan tendangan berantai. Hebat sekali pemabok ini dan kaget itu terbelalak. Tapi karena Frederick sudah memberi peringatan dan oketukawi menyerang, tak menghiraukan seruannya tadi makasih jago tua pun membentak dan... ...membanting tubuh ke bawah sambil melepas tembakan. Dor-dor. Oketukawi tak menyangka. Sambil bergulingan dan menendang ini ia mengharap mampu mengejutkan lawan dan mencuri kesempatan. Tapi begitu lawan juga membanting. Tubuh ke bawah dan menyambut serangannya, kaki bertemu tembakan maka ta'ayal oketukawi menjerit dan mengaduh kesakitan, meskipun lawan juga terlempar dan terkena tendangannya tadi. Des-des. Jago dan barat mengeluh, la berhasil melukai lawan tapi pinggangnya pun terkena tendangan kuat. Oketukawi masih hebat meskipun dalam keadaan seperti itu. Kakek dan nenek ini sudah tidak telanjang bulat lagi karena sudah mengenakan pakaian, yokbi agak kedodoran dan rupanya menyambar seorang dayang yang lebih besar tubuhnya. Dan ketika dua orang itu sama-sama terlempar dan yokbi terkejut, suaminya mengaduh kena tembakan maka nenek ini berkelebat dan menyerang si jago barat itu. Namun James tak tinggal diam. Membentak agar nenek itu berhenti, James mengarahkan pistolnya maka yokbi mendengus menggerakkan jarum beracunnya. Nenek itu terus melancarkan pukulan ke Frederick sementara tangannya yang lain menyerang pemuda kulit putih itu pula. Dan ketika James menggeram dan melepas tembakan, mengelak namun jarum menancap di kundak maka pemuda itu terhuyung dan pelurunya meleset. Dor. Si jago barat tersentak. Dia sedang bergulingan meloncat bangun ketika tahu-tahu nenek ini menyerangnya, cepat dia membanting tubuh lagi dan pukulan itu menghajar tanah. Dan ketika si nenek mengejar lagi dan kakek ini pucat maka sesosok bayangan berkelebat dan menghantam yokbi dari belakang. Nenek keparat, jangan serang guru kudas. Yokbi terkejut, terpekik dan terpelanting karena pukulan itu telah mengenainya. Pukulan itu bukan sembelarang pukulan melainkan pukulan pekinciang, pukulan awan putih, ilmu. Pukulan yang dimiliki Dewa Matuk Keranjang. Dan ketika nenek itu menjerit dan terlempar bergulingan, kaget mengira siapa maka syufya muncul di situ dan nenek ini tertegun. Tak tahu bahwa gadis itu memiliki ilmu pukulan itu dari Fang Fang. Kau. Namun sebatang panah mendesing. Nenek ini tersentak karena tiba-tiba dari lubang di bawah tanah itu mi lesat sebatang panah besar, suaranya bercuit bagai kilat berkelebat. Dan ketika dia melempar tubuh lagi maka Chun Ongya muncul di es itu memberi seruan, tertawa. Sylvia, serang nenek itu lagi. Atau kakakmu akan roboh binasa terkena jarum beracun, sing dan sebatang panah yang kembali mengejar dan menyerang si nenek tiba-tiba membuat yok di marah bukan kepalang. Alang karena itu yah musuh besarnya, Chun Ongya yang licik dan cerdik dan yang kini tak memberinya kesempatan untuk meloncat bangun. Dan ketika dia mi lengking dan mencabut tusuk kondenya, melontarkannya kepada Chun Ongya maka pangeran itu menjerit dan berseru tertahan, benda itu menangcap di pundaknya, amblas sampai ke pangkal. Kau pangeran ini mendelik. Kau berani melukai aku, Yok Bi. Jahanam, ku bunuh kau namun Chun Ongfa yang terguling dan roboh, mengeluh oleh rasa panas dan gatal yang tiba-tiba menyerangnya mendadak melihat nenek itu terkekeh dan sudah meloncat bangun, berkelebat ke arahnya. Hei hei, kau tahu artinya sakit, pangeran. Tahu rasanya dilukai? Nah, tusuk konde itu akan mengeram sampai nyawamu terbang ke neraka. Tapi aku ingin menghancurkan kepalamu sebagai pembayar sakit hati, Wood dan si nenek yang bergerak dan melepas pukulan, kedua tangan menghantam ke depan tiba-tiba membuat Chun Ongya pucat dan terbelalak, pundaknya tak dapat digerakkan. Namun saat itu berkelebat sebuah bayangan lain yang amat luar biasa, mementak dan menangkis pukulan nenek itu. Dan ketika Yok Bi menjerit dan terpelanting roboh, Dewa Matukeranjang muncul di situ maka kakek ini terkekeh-kekeh. Sementara Yok Bi bergulingan ngeri dengan muka pucat dan gentar. Airh, des! Nenek itu mi lotot. Kalau Dewa Matukeranjang tiba-tiba datang di es itu dan menolong Chun Ongya, padahal di situ masih ada si pendekar barat dan Sylvie yang menyambar kakaknya, James terluka dan menggigit bibir maka nenek itu kaget bukan main. Di luar sana banyak musuh-musuh menunggu sementara suaminya pun terpincang-pincang bangkit berdiri. Frederick menyerangnya lagi dan kakek itu bernafsu untuk menangkap hidup-hidup, si pemabok tak mau dan jadilah mereka bertanding adu cepat. Oke tu kawe ini loncat-loncat sedangkan lawannya menubruk atau menerkam dengan sengit. Frederick tak mempergunakan senjata apinya karena lawan sudah terluka, tak taunya arak masih menyemprot-nyemprot dari mulut lawan menghujani seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke kaki. Dan karena hujan arak itu seperti tusukan jarum-jarum tajam, pedas dan sakit mengenai kulit maka oke tu kawe ini terbahak-bahak mengejek lawan, bergerak sebisanya dan mata pun berputaran liar untuk melarikan diri. Keadaan tak memungkinkan baginya untuk bertahan lagi. Di ruang rahasia tadi dia sudah terluka oleh anak-anak panah gelap, kini muncul pula gadis kulit putih itu dan Chun Ongya. Bahkan, terakhir adalah Dewa Metu Keranjang. Maka ketika istrinya terlempar dan terguling-guling oleh tangkisan Dewa Metu Keranjang, oke tu kawe ini terkejut dan pucat mukanya. Maka tiba-tiba kakek itu menjadi marah oleh tubrukan-tubrukan lawan, membenta dan suatu saat membentur tubuh lawannya itu. Chuan Frederick, aku akan membunuhmu beres oke tu. Kwe melakukan gerak licik, kaki mengait dan tiba-tiba naik ke atas, menghantam selangkangan laki-laki tinggi besar itu, tentu saja membuat lawannya terkejut karena selama ini sih. Pemabok itu selalu menghindar dan bertelit saja, tak pernah menyambut keras dengan keras. Maka ketika tiba-tiba tubruannya disambut lawan dan oke tu kawe menaikkan lutut menghantam kemaluan, pendekar dari barat ini tak menyangka maka dia berteriak menggunakan telapak tangannya untuk menangkis tapi pada saat itu tangan kiri lawan bergerak merampas pistolnya. Haha oke tu kawe, terbahak-bahak. Sekarang kau mampus, Mr. Frederick dan terimalah hadiahku dor-dor. Dan dua peluru yang meletus dan menyambar kakek tinggi besar itu akhirnya mengenai lawan dan pendekar dari barat ini mengaduh, terjungkal dan darah mengucur dari kaki dan punggungnya. Kakek tinggi besar itu marah dan bucat sekali karena lawan benar-benar curang, padahal dia selama ini tak mempergunakan senjata api untuk menyudupkan lawan. Dan ketika kakek itu terguling-guling dan merintih di sana, oke tu kawe terbahak mendapatkan senjata api maka dia membabi buta menembakkan pistolnya itu ke segala penjuru. Dewa Matukeranjang menjadi sasaran utama tapi oke tu kawe lupa bahwa kakek ini memiliki ilmu kebal, dua peluru runtus mengenai tubuhnya dan sebuah yang lain disampok terpental. Dewa Matukeranjang terkejut karena oke tu kawe membabi buta. Tapi ketika terdengar suara klik dan pistol itu kosong, kehabisan peluru maka si pemabok pucat dan tiba-tiba sebuah letusan lain menyambar dari samping kirinya mengenai atas telinganya. Dor. Oke tu kawe menggeliat dan roboh terjengkang. Leo, yang muncul dari bawah tanah melihat gurunya dilukai, marah dan bergerak membalas kakek itu tiba-tiba membuat oke tu kawe jatuh terjerembap. Kakek ini tak menyangka bahwa di dalam lubang masih ada orang lain lagi, itulah Leo yang tadi menjaga tawanannya. Dan ketika Yokbi menjerit karena suaminya. Tewas seketika, kepala berlumuran darah maka nenek itu menjerit dan mementak pemuda ini. Kawe blis keparat. Namun Dewa Matukeranjang bergerak mendahului. Melihat nenek itu meninggalkannya untuk menyerang si pemuda kulit putih, padahal pemuda itu termasuk menyelamatkan orang-orang di es itu maka kakek ini berkelebat dan menangkis pukulan si nenek. Yokbi melengking dan gusar, Dewa Matukeranjang sudah bergerak di tengah melindungi lawannya itu. Dan ketika nenek ini marah memukul sekuat tenaga, pita merah di atas kepalanya juga ikut meledak menyambar kepala kakek itu maka Dewa Matukeranjang menangkis dan sudah membuat si nenek terjengkang dan roboh terguling-guling. Des! Yokbi si nenek sial mengeluh. Dia tak kuat menerima tangkisan itu dan Dewa Matukeranjang memang bukan lawannya. Di keroyok berduapun kakek itu masih lebih lihai. Maka begitu dia terlempar dan terbanting, celakanya menuju Chun Ongya maka si pangeran tiba-tiba mengait sebuah pistol dan dengan dua jari kaki mengokang tiba-tiba Chun Ongya melepas tembakan. Dor! Tak ada yang tak terperangah oleh kejadian ini. Chun Ongya, yang tak dapat menggerakkan pundaknya karena luka ternyata dapat menempak dengan jari-jari kakinya. Inilah luar biasa dan Sylvia maupun yang lain-lain terkejut melihat itu, kagum. Sylvia sendiri tersentak karena ia sebagai seorang gadis yang mahir bersenjata api sekalipun tak dapat mempergunakan kakinya untuk menembak. Kejadian itu sungguh mentakjubkan dan membuat orang terbelalak. Tapi ketika Sylvia dan lain-lain bertepuk tangan, memuji, maka Dewa Matukeranjang tiba-tiba berkelebat dan mengeluh menyambar nenek itu, yang tertembus peluru. Ah, kenapa membunuh nenek ini, Ongya? Dia tak perlu dibunuh, cukup dihukum saja. Celaka dan si kakek yang bergerak dan mengangkat tubuh itu lalu memanggil-manggil bekas lawannya, karena Yokbi betapapun adalah juga pernah menjadi kekasihnya. Hei, jangan terburu mati, Yokbi. Ada aku di sini. Buka matamu, bicaralah. Semua tertegun. Dewa Matukeranjang yang menotok dan menggerak-gerakan tubuh itu ternyata berkali-kali memanggil si nenek, entah apa maksudnya. Tapi ketika nenek itu membuka mata, si kakek menunduk dan menekan jalan darah di punggung, berbisik bertanya sesuatu. Maka Dewa Matukeranjang bertanya di mana gak taijin. Dia, dia terbunuh. Cun Ongya. Cun Ongya yang membunuhnya. Dan siapa dalam semuanya ini, Yokbi? Kenapa majikanmu ke tempat ini? Aku, aduh, cari saja lau taijin atau tai taijin, cingbok. Mereka, mereka akan menerangkan padamu. Cun Ongya. Cun Ongya manusia iblis. Dewa Matukeranjang tertegun. Dia mencoba memperpanjang umur nenek itu namun tak berhasil. Peluru menembus dada dan Yokbi tak kuat. Hanya sedetik saja usahanya itu berhasil, selanjutnya nenek ini terkulai dan percakapan di antara mereka membuat orang-orang tertegun, tak ada yang mendengar. Tapi ketika berkelebat bayangan-bayangan orang dan berturut-turut Mien Nyo dan Bu Go Answe muncul di situ, bersama kok taijin, maka mereka cepat menolong Cun Ongya yang tak mampu bangun berdiri, mengeluh dan pucat kehijauan mukaanfa. Ongya terkena racun Mien Nyo berseru dan menyadarkan yang lain, tertegun melihat suaminya memeluk mayat Yokbi, diam-diam terbakar. Bukan karena cemburu melainkan semata. Tak senang karena Yokbi jelas adalah wanita sesat, bukan orang baik-baik. Dan ketika seruannya itu menyadarkan Dewa Matu Keranjang, yang terkejut dan tertegun pula melihat pandang matu istrinya maka Silvio di sana juga mengeluh dan sesengguhkan melihat kakaknya roboh lemas, pucat kehijauan seperti Cun Ongya pula. Kakakku juga, tolong, tolonglah. Bu Go Answe dan lain-lain bergerak. Hujan sudah berhenti dan mereka terpencar menolong yang luka-luka. Semua terkejut dan terheran-heran bagaimana orang-orang kulit putih ini tiba-tiba ada di istana. Kakek tinggi besar Frederick menahan sakit dan menyeringai oleh dua peluru yang mengenai kaki dan punggungnya, ditolong dan dihampiri kok Taijin karena Bu Go Answe menolong Cun Ongya. Mien Nyo sudah berkelebat dan menolong James, membantu Sylvia. Dan ketika Leo juga berlutut dan berkerut-kerut melihat wajah temannya yang kehijauan, racun menjalar dan memasuki tubuh maka Mien Nyo meloncat dan menyambar suaminya. Cun Ongya dan pemuda itu keracunan. Tolong mereka dan selamatkan jiwanya. Tak usah buru-buru, si kakek menyeringai dan mengeluarkan sebungkus obat. Ini dari Saku Yokbi, Mien Nyo. Berikan kepada mereka sebelum terlambat. Kau merabah-rabah tubuh wanita itu? Jangan cemburu, aku sedang mengorek sebuah keterangan rahasia. Ini urusan lelaki, cepat kau tolong mereka dan nanti saja kita bicara. Mien Nyo tertegun. Pandang matanya yang semula marah tiba-tiba lenyap, suaminya ini sungguh-sungguh. Dan ketika dia bergerak dan bungkusan itu ternyata penawar racun, memberikannya kepada Cun Ongya dan James. Maka dua laki-laki itu akhirnya sadar dan membuka mata Cun Ongya lebih dulu. Mana bu Goan Suwe? Hamba di sini. Ada apa, Ongya? Perlu perintah lagi aku, aku ingin tahu para pemberontak yang kau tangkap. Siapa saja mereka-mereka itu. Ah, paduka baru saja siuman, belum sembuh benar. Bukankah sebaiknya beristirahat dan besok saja, Ongya? Gak tai jain dan pembantu-pembantunya sudah terbunuh, paduka tak usah khawatir. Tidak, aku, ah, antarkan aku ke kamarku, Goan Suwe. Dan kita bicara empat metu di sana. Dan orang-orang ini bu Goan Suwe menuding James dan teman-temannya. Apakah mereka harus ditangkap, Ongya? Orang kulit putih sudah tak diijankan masuk. Mereka teman-temanku, Cun Ongya melirik Frederick dan murid-muridnya itu, juga dewa metu keranjang. Biarkan mereka bebas dan jangan diganggu. Bu Goan Suwe mengangguk. Meskipun heran dan kaget bagaimana orang-orang kulit putih ini ada di situ tapi Seng Jenderal tak berani membantah. Dan ketika dia membawa pangeran ke dalam gedung, kok tai jain dan lain-lain tak diijinkan mengikuti maka dewa metu keranjang berkelebat dan bertanya. Ongya, aku juga tak boleh masuk. Maaf, ini urusan pribadi, tantai hiap aku ingin bicara penting dengan Bu Goan Suwe. Terima kasih atas pertolonganmu. Dan bocah yang masih pingsan itu? Cun Ongya tertegun, teringat Michael. Dan minta agar pemuda itu masuk bersamanya maka Bu Goan Suwe pun terkejut. Apa? Membawa pemuda ini pula, Ongya? Dalam keadaan pingsan begini, paduka tak perlu khawatir, Frederick tiba-tiba terpincang maju. Michael Yayarlah diserahkan kepadaku, Ongya. Dan kami sebaiknya pergi saja meninggalkan negeri ini. Tidak, sekarang biar kau bersamaku dulu, Frederick. Bawa pemuda itu dan Bu Goan Suwe menjaga di luar. Aku tiba-tiba ingin bicara lebih dulu denganmu dan ketika jago barat itu tertegun dan mengerutkan kening, Bu Goan Suwe juga terbelalak karena sikap Cun Ongya tiba-tiba berubah-ubah, hal yang mengherankan maka kakek tinggi besar itu dipaksa mengangguk dan mengikuti. Cun Ongya sudah masuk ke dalam kamar pribadinya dan Michael dipanggul ke dalam, kakek inilah yang membawa. Dan ketika Bu Goan Suwe menjaga di luar dan Leo serta teman-temannya menjadi cemas, gelisah, maka tiba-tiba terdengar tembakan dan bergeraklah Bu Goan Suwe mendobrak pintu kamar, disusul oleh Kok Tai Jain dan juga Dewa Matu Keranjang, yang diam-diam curiga dan memperhatikan segala gerak-gerik pangeran itu. Apa yang terjadi? Siapa melepas tembakan? Semua tertegun. Bu Goan Suwe dan lain-lain terkejut karena mungkin Cun Ongya diganggu. Tapi ketika melihat pangeran itu tak apa-apa sementara Michael sudah berlumuran darah, kepalanya ditembus peluru maka semua terbelalak sementara kakek tinggi besar itu tiba-tiba terhuyung, pucat mukanya. Pangeran, kau kau kejam. Maaf, sekarang sudah selesai, Cuan Frederick. Kau telah menghukum muridmu sendiri. Silahkan kembali ke negerimu dan terima kasih atas pengertianmu ini. Lalu ketika kakek itu mengeluh dan mengepal tinju, Cun Ongya berseri dan bersinar-sinar maka kakek itu tiba-tiba menyambar tubuh Michael dan berkelebat keluar, menahan kemarahan atau perasaan yang meledak-ledak. Leo, kita pulang. Bu Goan Suwe dan lain-lain kembali tertegun. Mereka tak tahu apa yang terjadi kecuali Michael yang sudah terbunuh. Siapa yang melepas tembakan mereka tak tahu. Barangkali Cun Ongya barangkali pula kakek itu. Sungguh misterius, penuh teka teki. Tapi ketika kakek itu berkelebat dan memanggil muridnya, lenyap dan sudah menghilang di luar maka Cun Ongya tiba-tiba menyuruh semua keluar kecuali Bu Goan Suwe. General ini berdepak dan Khoi Taijin pun tiba-tiba memainkan matanya. Setelah peristiwa itu tiba-tiba dua orang ini sama-sama menjadi tak nyaman. Cun Ongya sungguh mencurigakan. Tapi karena dia adalah saudara kaisar dan berarti junjungan mereka, tak mungkin permintaannya dihalangi maka Bu Goan Suwe pun mengangguk dan lain-lain segera keluar. Kho Taijin berbisik agar rekannya berhati-hati dan begitu pintu kamar ditutup segera Dewa Matukeranjang Diminta mengintai. Kakek ini mengangguk sebelum Kho Taijin habis bicara, bergerak dan sudah lenyap menempel di langit-langit ruangan, telinga dipasang sementara Matukeranjang, tak berkedip memandang ke bawah. Di dalam kamar itu Cun Ongya bertanya-jawab dengan Bu Goan Suwe, tak kelihatan serius atau membahayakan dan berkerutlah kening kakek ini. Dan ketika setengah jam kemudian pintu kamar dibuka dan Bu Goan Suwe keluar dengan selamat, Kok Taijin menyambut dan Seng Pangeran masuk ke kamar lain maka Bu Goan Suwe menjawab bahwa dia diminta mengumpulkan semua tawanan yang masih hidup, tawanan-tawanan penting. Lau Taijin dan Tai Taijin diminta menghadap Ongya di Wisma Merpati. Ambil mereka sementara Tiong Taijin dan lain-lain dikumpulkan di penjara bawah tanah. Mereka akan dihadapkan Seri Baginda besok pagi. Kenapa terburu-buru? Bukankah sudah larut malam dan Ongya pun capai? Entahlah, aku hanya menerima perintah, Taijin. Dan aku harus melaksanakannya. Dan apa yang kalian bicarakan tadi? Ongya mencari tahu siapa saja nama-nama pemberontak yang berhasil kita tangkap. Dan kau sebutkan semuanya Dewa Matukeranjang tiba-tiba bergerak, menyela. Ya, tak ada yang perlu disembunyikan, Dewa Matukeranjang. Dan aku juga tak biasa bohong. Bodoh. Di mana Lau Taijin dan Tai Taijin itu? Biar ku ambil mereka. Mereka di gedungku. Baik, kau tunggu di sini, Goan Suwe. Aku akan mengambilnya dan lenyap meninggalkan dua orang itu. Bu Goan Suwe mengerutkan kening sementara Kok Taijin tiba-tiba bergerak dan menyusul kakek itu. Maka jenderal ini pun akhirnya berkelebat dan mengejar pula si Dewa Matukeranjang. Hei, apa yang akan kau lakukan, Dewa Matukeranjang? Jangan membuat susah aku. Namun kakek ini sudah terbang di sana. Lupa kepada istrinya dan lain-lain tiba-tiba saja kakek itu menuju ke gedung Bu Goan Suwe. Dewa Matukeranjang teringat kata-kata Yokbi sebelum ajalnya, bahwa dia dapat menyelidiki semuanya itu dari Lau Taijin, atau Tai Taijin. Dan ketika kakek ini berkelebat dan mendobrak pintu kamar tawanan, mendorong dan menjungkir balikan tiga penjaga maka kakek itu tertegun karena Lau Taijin tak ada, hanya tinggal Tai Taijin saja. Mana rekanmu, kenapa sendirian saja? Tai Taijin, laki-laki yang pucat dan sekarang kurus itu tampak menggigil. Dia tertotok di kursinya dan kakek ini membebaskan tawanan. Tai Taijin mengeluh dan seketika roboh lemas, terguling. Dan ketika kakek itu bertanya di mana Lau Taijin maka pemberontak yang dulu lolos dan bergabung lagi dengan Gak Taijin ini meratap. Ampun, tolong, tolonglah aku, Dewa Matukeranjang. Lau Taijin di bawah muridmu. Lepaskan aku dari sini dan jangan serahkan aku kepada Chun Ongya. Apa yang terjadi si kakek terkejut? Muridku membawa temanmu. Kau tidak berdusta? Berani sumpah laki-laki itu gemetaran. Fang Fang datang bersama seorang kakek, Dewa Matukeranjang. Aku tak mengenal siapa itu karena mereka sebentar saja di sini. Muridmu membawa Lau Taijin. Dan kau Dewa Matukeranjang tertegun. Kenapa dibiarkan di es ini? Apa maksud muridku itu? Aku tak tahu, tapi kira-kira mengorek peristiwa busuk ini. Busuk bagaimana? Apanya yang busuk? Aku, aku, ah, apakah kau mau menyelamatkan aku kalau aku menceritakan rahasia besar ini, Dewa Matukeranjang? Apakah kau mau menolong aku dengan sebuah imbalan rahasia penting? Cepat ceritakan. Kalau benar tentu ku bebaskan dirimu. Tapi kalau bohong maka aku akan membunuhmu. Aku, aku hanya alat saja dari Chun Ongya. Dia inilah sumber penyakit. Chun Ongya mengadakan hubungan senjata gelap dengan bangsa asing dan kami disuruhnya membuat kerusuhan. Maksudmu? Kami membeli senjata-senjata itu, Dewa Matukeranjang, dan Chun Ongya membelinya dari bangsa asing, dengan keuntungan berlipat ganda. Dan karena senjata tak akan habis kalau tidak digunakan maka untuk memenuhi keinginannya lalu kami disuruh berperang dan mengacau di perbatasan. Bangsa asing mengadakan hubungan diam-diam dengan pangeran, dan kami pioner-pionernya yang disuruh maju. Tapi Chun Ongya memusuhi bangsa asing, gencar menghalangi jual-beli senjata. Itu di luarnya, karena maksudnya agar jual-beli senjata itu dapat dimonopolinya sendiri. Chun Ongya tak mau orang-orang seperti aku berhubungan langsung dengan bangsa asing. Sebab kalau begitu tentu keuntungannya berkurang dan Chun Ongya gigit jari. Tidak, semua itu taktik belaka darinya, Dewa Matukeranjang. Agar orang luar tertipu. Dan karena Chun Ongya memang cerdik dan licirin seperti belut maka tak ada satupun yang menyangka bahwa justru dia inilah sumber jual-beli senjata api. Kami adalah pioner-pionernya yang mendapat keuntungan tidak seberapa, jauh dibanding dia sendiri. Kau bicara benar. Sumpah mati. Dewa Matukeranjang. Biar aku disambar geledek kalau bohong. Aku hanya alatnya dan dialah pula yang membebaskan aku dan Lau Taijin agar dapat membuat lagi kerusuhan yang berarti jual-beli senjata gelap terus hidup. Kakek ini tertegun. Mendengar dan melihat Sikap Tai Taijin tiba-tiba Dewa Matukeranjang terbelalak. Memang dia sudah mencium bau itu namun masih kurang yakin. Sumber biang penyakit memang diciumnya di kota raja, di istana. Dan ketika Tai Taijin bercerita lagi bahwa dia pasti dibunuh, tak mungkin dihukum lagi seperti dulu maka laki-laki ini meratap dan berlutut di depan Dewa Matukeranjang. Hanya tiga orang yang tahu persis masalah ini, yakni aku dan Lau Taijin serta gak Taijin. Kamilah orang-orang kedua di balik layar, karena kamilah yang berhubungan langsung dengan pangeran. Tolong, selamatkan jiwaku, Dewa Matukeranjang. Karena Chun Ongya pasti akan membunuh aku dan Lau Taijin ataupun Gak Taijin. Dan orang-orang kulit putih itu? Mereka lah utusan gubernur jeneral. Dulu Tuan Smith tapi sekarang Michael. Dan Michael dibunuh. Ah, betul katamu, Tai Taijin. Tapi kau pun juga busuk karena mau menikmati keuntungan bersama. Kau juga bukan warga negara yang baik dan ketika Tai Taijin terkejut karena Dewa Matukeranjang marah-marah, sungguh tak disangkanya bahwa sahabatnya yang disangka jujur dan memperhatikan negara ternyata adalah sebaliknya. Chun Ongya merupakan sumber dari jual-beli senjata api maka saat itu pintu ditendang dan muncullah buguan suwe, merah padam dengan ketiga orang penjaga di tangannya. Dewa Matukeranjang, siapa membawa orang-orangnya Chun Ongya ini? Siapa menggantikan mereka dengan penjaga penjagaku sendiri? Apa maksudmu Dewa Matukeranjang terkejut? Mukanya juga merah padam, merasa tertipu oleh tingkah Chun Ongya. Tanya mereka sendiri itu, Ko An Suwe. Jangan tanya aku. Aku mau pergi tapi ketika Tai Taijin berteriak dan roboh mengaduh-aduh, mendekat perutnya dan berputaran seperti ayam disembelih maka Dewa Matukeranjang tak jadi pergi dan tertegun melihat tawanan itu. Aduh, aku-aku keracunan. Aku diracun. Kakek itu berubah. Bu Go An Suwe yang menendang dan melempar tiga penjaga ini lalu melompat dan menyambar Tai Taijin. Tawanan itu muntah-muntah dan dari mulutnya. Keluar busa. Dan ketika jenderal itu terkejut melihat mangkok piring di situ, padahal dia merasa belum menyuruh memberikan makanan atau minuman maka ditanyanya tawanannya itu siapa yang memberi. Mereka, tiga orang itu. Apakah mereka bukan penjaga-penjagamu, Go An Suwe? Apakah mereka, Aduh dan Tai Taijin yang roboh dan muntah-muntah, dilepas karena Bu Go An Suwe sudah menyambar dan menangkap seorang di antara tiga penjaga tiba-tiba dibuat menggeliat-geliat seperti anjing dalam sekarat. Siapa yang memberi makan? Apakah benar kalian bertiga, Beb? Benar. Kami disuruh Chun Ongya, Go An Suwe. Datang. Menggantikan tiga orang anak buahmu. Mereka dipanggil ke sana. Dan mana Lau Taijin? Kami tak tahu Des dan Bu Soan Suwe yang menendang. Pengawal itu sampai pingsan tiba-tiba mendengar seruan Dewa Matukeranjang bahwa Lau Taijin di bawah Fangfang. Dan ketika jenderal itu tertegun dan membalik, kok Taijin berkelebat dan muncul di situ maka Tai Taijin menggelepar-gelepar dan berbusa seluruh mulut dan hidungnya. Apalah yang terjadi? Ada apa dengan tawanan? Dia diracun. Chun Ongya mengganti pengawalku dan memberikan makanan dan minuman ini. Apa? Kita cari dia Bu Go An Suwe mendobrak pintu kamar, daun pintu itu menutup lagi karena tebal, kini ditendang sampai hancur dan terbelalaklah kok Taijin menyaksikan kejadian itu. Tawanan tak dapat bicara lagi dan dia coba menolong namun Tai Taijin tiba-tiba terkulai dan menghembuskan napasnya terakhir. Dan ketika dia terbelalak karena Lau Taijin tak ada. Di es itu maka Dewa Matukeranjang berkelebat dan mendengus padanya. Taijin, kita benar-benar ditip puluar dalam. Ternyata orang nomor satu yang kemaksudkan itu adalah Chun Ongya. Mari kesana dan kita tuntut tanggung jawabnya. Kok Taijin tak dapat bertanya-tanya lagi? Bu Go An Suwe dan Dewa Matukeranjang telah terbang ke gedung Chun Ongya. Di sana Bu Go An Suwe menggeram-geram dan marah tapi juga bingung. Matelumlah, dalang dibalik layar ternyata justru adalah Chun Ongya sendiri, adik kaisar. Dan ketika mereka teiba di sana dan berkelebat menuju kamar ternyata pangeran rebah dan juga mengerang-erang. Aduh, keparat siok di itu. Terkutuk bisa racunnya. Aduh kalian salah memberi obat, Go An Suwe. Aku justru menelan racun. Apa yang terjadi Bu Go An Suwe malah tertegun. Bagaimana ini Ongya? Kenapa bisa begitu? Dia menebus dosanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dingin, di samping pintu. Chun Ongya menelan dosanya, Go An Suwe. Dan aku menyesal tak dapat berbuat apa. Fang Fang Bu Go An Suwe terkejut tiba-tiba melihat pemuda itu berdiri di belakang pintu memanggul mayat seseorang, Lau Tai Jin. Dan ketika jenderal itu juga terkejut karena di belakang Fang Fang terlihat seorang kakek memegang seruling, juga seorang gadis cantik bermata biru. Maka jenderal ini bergerak dan menerkam pemuda itu, tak menghiraukan dua orang di belakang pemuda ini. Fang Fang, apa yang terjadi? Kenapa Chun Ongya tiba-tiba sekarat? Dia ku pertemukan dengan Lau Tai Jin ini, Go An Suwe, dan tiba-tiba tampak ketakutan. Dan ketika aku juga memanggil Hon Chiang Kun karena dia pernah dibebaskan Chun Ongya maka, Chun Ongya tiba-tiba marah dan akan membunuh mereka dengan tusuk konde itu. Lalu Bu Go An Suwe gemetar. Tentu saja ku cegah, Go An Suwe. Mereka ini saksi hidup untuk Kaisar. Tapi Chun Ongya nekat dan tetap menyerang, ku tangkis dan tiba-tiba tusuk konde itu mencelat mengenai perutnya. Dan ketika dia roboh dan mengambil lobat ternyata keliru dengan racun yang diam-diam diambil dari kantung Yokbi. Ah, dan tusuk konde itu, bukankah dibuang oleh Sobomu Nguyen Nguyen? Diambilnya lagi, Go An Suwe, secara diam-diam. Dia ingin menghabisi orang terakhir yang nanti dianggapnya berbahaya. Dalam keadaan tidak terduga. Dan karena di catatan ini ada nama guruku dan aku sendiri agaknya Ongya juga ingin menamatkan hidupku dengan tusuk konde maut itu. Sayang mengenainya sendiri dan kau baka ini. Bu Go An Suwe tertegun, menerima catatan-catatan dari orang yang akan dibunuh. Chun Ongya memberi silang merah pada nama-nama yang akan dihabisi, entah dengan jebakan kamar-kamar rahasia atau senjata api, karena Chun Ongya juga seorang jago tembak yang di luar dugaan. Bu Go An Suwe teringat betapa dengan jari-jari kakinya pangeran itu juga dapat membunuh Hyok Bi. Mengejutkan. Dan ketika jenderal itu terbelalak karena namanya juga ada di situ, berikut Kok Taijan maka jenderal ini menggigil dan mundur. Ongya, kau, kau juga akan membunuh aku? Tentu, kau tak dapat diajak kerjasama seperti Lao Taijan dan lain-lainnya itu, Go An Suwe. Dan kau pun sudah mulai mengetahui sepak terjangnya. Siapapun yang dianggap berbahaya pasti akan dibunuh oleh Ongya. Tapi, tapi, sudahlah, Fang Fang, yang menjawab dan membuat jenderal itu pucat dan marah serta penasaran tiba-tiba menunjuk pada mayat Lao Taijin dan Hon Chiangkun itu. Apakah Tai Taijin juga sudah tewas termakan racun? Ongya menyuruh pengawal-pengawalnya untuk memberikan makanan atau minuman beracun. Dan aku tak dapat mencegah ini karena semua nfa sudah terlambat. Fang Fang Dewa Matukaranjang berkelebat masuk, menyambar bagai burung. Kau ada di sini? Dan Cun Ongya, eh kakek itu tertegun, berhenti dan tepat meluncur di depan muridnya itu karena menyusul bu Go An Suwe. Sang kakek terbelalak dan Cun Ongya merintih-rintih, sekarat. Dia salah makan obat karena kantung yang terlempar dari mayat Yobi ternyata bukan penawar racun, melainkan justru penambah racun. Dan ketika pangeran itu menggeliat-geliat dan Kok Taijin muncul nebelakangan pula, tertegun, sama dengan kakek itu maka Bu Go An Suwe menutupi muka menyerahkan daftar nama-nama yang akan dibunuh itu kepada dua orang ini. Ongya sungguh keji, tak pilih bulu. Ah, aku tak dapat tinggal lagi di sini. Dewa Matukaranjang. Aku ingin melepaskan kedudukanku menjadi rakyat biasa. Apa yang terjadi? Kau baka saja itu, tanya muridmu Fang Fang. Ongya terjebak oleh nafsu menumpuk kekayaan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyusul berkelebatnya tubuh bu Go An Suwe itu. Dan apa yang ditanam kini dipetik hasisilnya, Dewa Matukaranjang. Maaf bahwa aku barangkali mengganggumu di sini. Sin Kun Lojin Dewa Matukaranjang membalik, tiba-tiba terkejut dan baru menyadari bahwa di belakang muridnya masih ada dua orang. Ah, kau di sini, tua bangka? Ada apa? Maaf, aku menemani cucuku turun gunung, Dewa Matukaranjang. Belajar dan mencari pengalaman tentang hidup. Dan kau jauh-jauh meninggalkan Himaiaya? Ah, cucuku ini tak berbetah di gunung, ingin mencari yang lain, Hektometer dan Dewa Matukaranjang yang tertegundan. Terbelalak lebar tiba-tiba memandang gadis Matukaranjang biru di samping kakek itu, bersinar-sinar dan memandang Fang Fang namun gadis itu tiba-tiba mendengus, berkelebat dan lenyap di luar. Dan ketika Dewa Matukaranjang terkejut dan Sin Kun Lojin atau Sin Kun Butek juga terkejut maka terdengar suara gadis itu bahwa pengalaman di kota raja sudah selesai. Kakek, kita kembali. Cukup kejadian memuakan ini. Kau telah membuktikan kepada Fang Fang bahwa kata-katamu benar. Nah, Sin Kun Butek tersenyum. Aku dipanggil cucuku, Dewa Matukaranjang. Kami hanya sebagai penonton yang mengamati semuanya ini dari luar. Selamat tinggal, dan maaf dan si kakek yang berkelebat dan lenyap pula teiba-tiba di susul Dewa Matukaranjang yang berteriak memanggil. Tunggu, jangan pergi dulu, Sin Kun Lojin. Aku hendak bicara. Apa yang akan kau bicarakan Sin Kun Lojin tak berhenti, bergerak dan tetap menyusul cucunya, terbang mengerahkan ilmunya. Silahkan bicara kalau ingin bicara, Dewa Matukaranjang. Tapi aku tak dapat berhenti karena cucuku sudah jauh di sana. Baiklah, Dewa Matukaranjang mengangguk, melesat dan mengimbangi kakek itu. Aku hendak bertanfa apakah cucumu masih sendiri, tua bangka. Kalau sendiri bagaimana kalau dijodohkan dengan muridku? Haha, soal itu, kenapa tidak tanya kepada yang bersangkutan sendiri? Aku tak dapat menjawab, Dewa Matukaranjang. Silahkan tanya cucuku dan langsung saja kepada yang berkepentingan. Baiklah, Dewa Matukaranjang tiba-tiba menggerakkan kedua lengan dengan cepat, seperti baling-baling, langsung mengerahkan sinbian ginkangnya, ginkang kapas sakti. Aku akan menyusul cucumu, tua bangka. Dan ku tanya dia dan ketika kakek itu melesat dan meluncur seperti siluman, gadis Matukaranjang terkejut karena kakek itu tahu-tahu di sampingnya maka bertanyalah Dewa Matukaranjang akan itu. Hei, aku ingin melamarmu untuk muridku, Nona. Apakah kau masih sendiri dan mau? Aku tak sudi jawaban itu ketus, mengejutkan kakek ini. Meskipun murid muliai tapi hidungnya kotor. Dewa Matukaranjang. Bersihkan dulu hidungnya itu dan jangan ajari dia bermain cinta dengan wanita. Aku menolak dan ketika kakek itu tertegun sementara Sinkun Butek menyusul, tertawa, maka kakek itu berseru agar Dewa Matukaranjang tidak mengganggu lagi. Nah, cucuku sudah menjawab, menyakitkan tetapi jujur. Selamat tinggal, Dewa Matukaranjang. Dan jangan ganggu kami lagi. Titik. Si Dewa Matukaranjang tertegun. Kakek ini berhenti dan tentu saja merah padam, gadis yang tepat menjadi pasangan muridnya itu ternyata menolak, tegas dan getas. Dan ketika kakek itu mengeluh dan kecewa, melotot, maka berkesyurangin di belakangnya dan berkelebatlah muridnya. Suhu, jodoh tak dapat dipaksa. Aku menyadari kekeliruan-kekeliruanku. Sudahlah jangan kecewa dan aku akan bertapa sebagai pendeta. Eh, bagaimana dengan Cun Ong ya itu? Apakah Seri Baginda sudah tahu? Kok Taijian telah melapor? Dan Puteri Wi juga datang. Dan Bu Go An Sui. Seri Baginda tak mengabulkan permohonannya, Suhu. Dan Bu Go An Sui tetap menduduki jabatannya. Tapi aku sendiri tak dapat dicegah, gelar pangeran muda yang diberikan Seri Baginda aku kembalikan. Apa? Benar. Aku tak mau menikmati kesenangan-kesenangan duniawi, Suhu. Kesenangan-kesenangan itu tak membawa kepada kebahagiaan. Aku ingin bertapa dan melanjutkan sama diku dulu, Wut dan Fang Fang yang berkelebat mendahului gurunya, lenyap dan menghilang di depan tiba-tiba membuat Dewa Matukeranjang tersentak karena muridnya mengeluarkan kesaktian seperti yang dulu diperlihatkan di Liangsan. Dia berteriak dan memanggil-manggil namun muridnya itu tak mau berhenti, hanya merupakan satu titik kecil di depan dan akhirnya lenyap ke Liangsan muridnya itu hendak bertapa. Menebus atau menghilangkan dosa-dosa. Dan ketika kakek itu melongo dan sebuah bayangan lain meriotong dan muncul dari samping maka terdengar seruan istrinya, Mien Niu. Suamiku, apakah kau sudah tak ingat kepadaku lagi Oha Seng? Kakek sadar, mengangguk. Tentu saja tidak. Mien Niu. Mari kita susul murid kita itu dan aku tiba-tiba juga ingin bertapa. Boleh, aku mengiringi, suamiku. Mari kita bersihkan jiwa dan raga kita dan ketika kakek itu berkelebat dan menyambar istrinya, terbang dan meluncur ke Liangsan maka di istana terjadi mendung yang amat besar. Seri Baginda terbelalak dan tertegun melihat semua peristiwa itu. Adiknya, Chun Ongya, ternyata merupakan mendang semua pemberontakan di balik layar. Mengadakan hubungan langsung dengan orang-orang kulit putih dan membagi-bagikan senjata untuk menyulut peperangan. Entah apa maksud adiknya itu dengan semua sepak terjangnya ini. Apakah melulu ingin menumpuk kekayaan ataukah mungkin malah ingin merebut kekuasaan, lewat orang-orang macam gak tai jain dan lau tai jain itu. Dan menarik napas dalam-dalam mengamati jenazah adiknya, mayat yang mulai membusuk dan cepat berbau. Maka Seri Baginda memerintahkan agar mayat itu segera dimakamkan. Bukan sebagai pengacau melainkan sebagai pahlawan. Aneh. Dan ketika Bu Goanswe terkejut dan mengerutkan keningnya, bertanya, maka Seri Baginda dingin menjawab. Dia adalah saudaraku, Goanswe. Dan aku tak ingin rakyat mengetahui coreng ini. Istana dan kerabatnya adalah orang-orang terhormat. Kalau ada satu dua yang menyeleweng maka tak perlu semuanya harus dianggap kotor. Umumkan kepada rakyat bahwa kematian adikku atas kecurangan pemerontak. Jangan diumumkan bahwa dialah tokoh para pemerontak. Dan gak tai jain serta lain-lainnya itu. Kubur mereka sebagai pemerontak, Goanswe, dan pasang namanya sebagai pengkhianat. Tapi mereka adalah tangan kanan adik paduka, seharusnya diperlakukan sama. Kau tak perlu membantah, Goanswe. Laksanakan perintahku dan tutup rahasia ini rapat-rapat. Seng General tertegun. Aneh dan luar biasa bahwa Chun Ongya dimakamkan secara kenegaraan. Tokoh yang seharusnya dimaki dan dicerca ini malah mendapat penghormatan istimewa. Tapi ketika terdengar helaan nafas di belakangnya dan kotai jain muncul, Sri Baginda sudah masuk ke dalam dan muram wajahnya. Maka rekannya itu berbisik bahwa di dunia ini memang bisa terjadi hal yang macam-macam. Tak usah risau. Kita laksanakan perintah Sri Baginda, Goanswe. Dan kerjakan saja apa yang seharusnya dikerjakan. Tapi aku penasaran. Aku juga. Tapi aku juga dapat menerima alasan Sri Baginda, Goanswe. Ini demi nama baik istana. Siapapun tentu tak mengharap bahwa di tempat ini terjadi hal yang memalukan. Rakyat taunya baik. Sri Baginda dan kerabatnya adalah orang-orang turunan dewa. Hektometer, aku mengerti. Baiklah, besok kita makamkan jenazah Chun Ongya dengan tembakan meriam dan gusar namun tak dapat melampiaskan kemarahannya. General ini kalah oleh perintah junjungannya maka jenazah Chun Ongya dirawat baik-baik sementara mayat gak tai jin ataupun lau tai jin diperlakukan seperti anjing. Tiga tubuh yang membujur di tempat itu dilempar ke dalam satu lubang. Gak tal jin maupun lau tai jin dan tai tai jin hilang hak-haknya sebagai manusia biasa, yang punya dosa dan kelalaian. Dan ketika keesokannya Chun Ongya dimakamkan dengan segala kehormatan, dihargai dan dihormati sebagai kerabat istana yang agung maka bu Goanswe cemberut sepanjang hari. Seminggu kemudian Minta lagi berhenti namun tak dikabulkan. Kaisar melihat bahwa jeneral ini adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Dan karena di situ juga ada Kok Tai Jin yang memujuk dan menghiburnya akhirnya untuk melepas kesal jeneral ini Minta cuti. Hamba ingin beristirahat sebulan di Liang San. Harap paduka mengizinkannya. Kaisar mengizinkan. Tapi ketika jeneral itu berangkat dan meninggalkan kota raja, sendirian, tiba-tiba muncul Kok Tai Jin mencegat di pintu gerbang. Aku pun mendapat cuti. Mari kita berjalan bersama-sama. Aku juga ingin menenangkan dan membuang ingatan buruk itu, Goanswe. Kita sama-sama menjadi saksi atas kejadian lucu yang tidak lucu. Hektometer, aku tak mau bicara itu lagi. Aku ingin menemui dan bercakap-cakap dengan Fang Fang. Aku juga ingin ku tahu bagaimana keadaan pemuda itu sekarang. Apakah masih bertapa dan ingin benar-benar menjadi pendeta? Menurutmu bagaimana? Sulit ku katakan, Goanswe. Tapi akhir-akhir ini wataknya mulai berubah. Ya, tapi kekasih-kekasihnya hamil semua. Aku khawatir bahwa 10 atau 20 tahun lagi pemuda itu menerima akibat perbuatannya. Jangan-jangan usahanya gagal. Semoga tidak, Goanswe. Mari kita lihat dan ketika dua orang itu bergerak dan melanjutkan langkahnya, pembicaraan mulai berkisar ke Fang Fang. Maka di sana pemuda itu duduk bersama dibagaikan arca. Tak bergeming dan tak bernafas seolah mati. Gurunya mula-mula terkejut melihat itu, makelumlah, tarikan nafas keluar masuk tak ada. Tapi ketika denyut jantung masih berdetak dengan halus, nyaris tak kelihatan maka Dewa Matukeranjang justeru kagum karena Fang Fang telah mampu menunggal dengan alem sekelilingnya yang hening namun justeru menyimpan kekuatan dasyat. Seperti angin atau udara yang dapat diam sama sekali namun juga mampu bergerak sewaktu-waktu untuk menjadi topan yang mengerikan. Dia telah menyedot tenaga sakti bumi dan langit. Arh, Fang Fang mendapatkan Tiantai Sinkang, Sinkang Langit Bumi. Mien Nyo tertegun. Dia yang mengikuti suaminya untuk mencari tempat bertapa, di sekitar situ, memang melihat sesuatu yang ajaib pada diri murid suaminya itu. Fang Fang tak bergerak seperti patung namun ubun-ubun kepalanya mengeluarkan uap putih. Samar-samar kaki tangannya mengeluarkan uap putih pula dan jadilah pemuda itu mandi. Uap! Dan ketika perlahan-lahan tubuh pemuda itu terangkat naik, mengambang di permukaan tanah maka Mien Nyo juga menjadi kagum dan membelalakan mata. Hebat, muridmu ini luar biasa sekali, suamiku. Agaknya dia benar-benar dapat melanjutkan tapanya dan menjadi orang sakti. Ya, dan aku sudah kalah segala galanya, Mien Nyo. Baik kepandayan maupun bercinta. Tiga pacarnya jadi semua, sementara aku masih juga goblok dan sia-sia. Maksudmu? Haha, tidakkah kau ingat bahwa muridku ini mempunyai keturunan? Aku akan mempunyai cucu-cucu, Mien Nyo. Dan muridku benar-benar ampuh sekali, jantan. Haha, aku kalah tapi aku senang. Husah dan ketika Mien Nima menegur dan terbelalak merah, kakek itu terbahak. Maka Dewa Matukeranjang sudah berkelebat dan duduk di batu yang lain, bersinar-sinar memandang muridnya itu dan Mien Nyo pun milotot. Tapi ketika suaminya memberi tanda dan minta agar ditemani, mereka akan bertapa dan membersihkan batin. Maka Dewa Matukeranjang duduk dan bersama di. Ayolah, aku ingin kuat-kuatan dengan muridku. Siapa yang lebih lama bertapa? Kau mau bertanding? Haha, tak ada salahnya, Mien Nyo. Ayol kemari dan duduk di sampingku. Wanita itu mengangguk. Bergerak dan memenuhi permintaan suaminya segera Mien Nyo duduk bersebelahan. Suaminya menyenggol lengannya dan berkedip, isyarat matanya nakal tapi wanita itu tersenyuh saja. Dan ketika Dewa Matukeranjang memusatkan perhatian dan duduk bersilah, tak menggoda istrinya lagi maka kakek itu mau mengadu kuat siapakah yang tahan dalam bertapa ini. Dia atau muridnya. Tapi karena di situ ada istrinya, sekali dua mereka juga sering bersenggolan maka seminggu tak bergeming tiba-tiba membuat kakek itu gelisah, panas dingin. Ah, aku tak kuat, Mien Nyo. Bau tubuhmu membuat pikiranku kacau. Aku kalah. Mien Nyo terkejut. Suaminya tiba-tiba mencium dan gagalah usaha tapa itu. Dewa Matukeranjang tertawa bergelap dan menyambar istrinya ini. Dan ketika Mien Nimar membuka matu dan kaget, dia memang hanya menemani saja maka suaminya itu berkelebat dan turun gunung. Haha, aku lagi-lagi kalah, Mien Nyo. Biarlah muridku meneruskan tapanya dan kita bersenang-senang. Ih, maksudmu. Eh, apakah kau tak rindu? Wah, aku sudah kangen, Mien Nyo. Aku tak kuat. Hayo berikan aku kesempatan bercinta dan kita bercumbu seperti burung-burung yang berkicau itu, haha. Mien Nyo tersenyum. Dia membiarkan saja suaminya menciumi dan terbang ke bawah gunung. Diam-diam dia juga tergetar dan mengharapkan kesenangan itu. Sebenarnya dia hanya pura-pura saja bertapa seperti suaminya, sering melirik dan memandang suaminya. Dan karena pandangan wanita memang tajam dan penuh strom, Dewa Matukeranjang rupanya terkena dan roboh maka kaget itu tak mampu melanjutkan sama dinya tergode panah asmara. Mereka terbang dan tertawa-tawa, Mien Nyo memeluk dan balas menciumi suaminya ini. Sudah terbayang di benak mereka bahwa sebentar lagi mereka akan melepas rindu dan berahi, menikmati manis dan indahnya cinta. Tapi ketika Dewa Matukeranjang menurunkan istrinya dan siap mencari tempat persembunyian yang baik, karena betapapun minimal tentu tak. Mau di tempat terbuka mendadak muncul Kok Taijin dan Bugoan Suwe. Hai Iseruan itu membuat suami istri ini tertegun. Mau ke mana? Dewa Matukeranjang. Dan ada apa mencari tempat sesepi ini? Mana murid kalian Fang Fang? Kakek itu menyeringai. Melihat Bugoan Suwe dan Kok Taijin tiba-tiba muncul di situ, mengganggu acara tiba-tiba kakek ini mendongkol juga. Segera dia melepas istrinya dan tak jadi mencium, tertawa tapi dimakinya dua tamunya itu kenapa datang ke situ. Dan ketika Bugoan Suwe menjelaskan bahwa dia ingin membuang waktu, melepas cutinya dengan alari keindahan Liang San, maka diam-diam kakek ini melirik istrinya dan tertawa kecut. Sial, bisiknya. Kita diganggun. Mien Niu. Tapi aku tak dapat menolak mereka. Dapatkah kau mengusirnya? Hush, seng istri menjawab, balas berbisik. Memangnya siapa mereka ini, suamiku? Bugoan Suwe adalah orang yang menjadi saksi atas sumpahmu. Bahwa kau tak akan mengambil istri lagi. Sambut mereka dan biar acara kita nanti malam saja. Aku menyiapkan hidangan. Wah, kau tak jadi memberi di hadapan mereka ini. Terlalu, jangan macam-macam, suamiku. Hayo sambut mereka dan jangan bertanya-tanya lagi. Lihat, mereka curiga kepada kita, terbelalak. Kalau kau memaksa tentu aku tak mau dan ketika Dewa Matukeranjang tertawa bergelak dan memandang mendongkol, kesenangannya diganggu. Maka Bugoan Suwe bertanya apa yang mereka katakan itu, apa bisik-bisik itu. Haha, istriku mau menyiapkan hidangan. Tadinya khusus untukku tapi sekarang beralih kepada kalian. Sial, kalian mengganggu, Goan Suwe. Tapi tak apa, aku senang. Dan ketika Mien Niu melengos dan tersipu jengah, suaminya itu melepas. Kata-kata yang mengandung arti maka kok Taijin tertawa membungkuk hormat. Maaf, kami tak menyangka bahwa kedatangan kami mengganggu, Dewa Matukeranjang. Kalau tahu begitu tentu kedatangan kami diundur, biar istrimu selesai memberi hidangan dulu. Haha, hidangan apa? Memangnya Dewa Matukeranjang ini doyan makan? Dia lebih suka wajah-wajah cantik, Taijin. Barangkali Mien Hujin, Nyonya Mien, hendak mengikatnya di suatu tempat agar tidak keluyuran kemana-mana lagi. Kalau begitu, tentu aku juga akan mencocok hidungnya seperti kerbau. SST, bukan begitu, Seng Rekan memainkan biji matanya, Bu Go An Sui tak mengerti. Mereka hendak memadu cinta, Go An Sui. Tentu ingin melepas ketegangan setelah berbulan-bulan melacak gak Taijin. Hayo, kita ke puncak saja dan mencari Fang Fang dan ketika Bu Go An Sui tertegun dan mengerti, terbelalak, maka tiba-tiba jenderal itu berkelebat dan menuju puncak, tertawa bergelak. Ah, begitukah, Dewa Matukeranjang? Aduh, maaf. Aku memang tolol. Haha dan ketika dua orang itu berkelebat ke puncak, Bu Go An Sui mengerti apa yang dimaksud kok Taijin maka Dewa Matukeranjang terkekeh gembira mendapat kesempatan lagi. Dia sudah menyambar istrinya dan Mien Nio terkejut, dibawa dan diciumi di tempat lain. Dan karena Dewa Matukeranjang memang kakek bergairah muda, semangatnya tak pernah padam untuk urusan wanita maka begitu Bu Go An Sui ke puncak ia pun sibuk sendiri melanjutkan hasratnya semula, tak mau menunggu nanti malam karena sudah tak tahan. Betapapun tempat itu adalah wilayahnya, dia tuan rumah. Dan ketika Bu Go An Sui ke puncak mencari Fang Fang, yang tentu saja gagal, Fang Fang bersama di bagai arca maka dua orang tamu ini mengagumi sikap dan cahaya yang memancar dari tubuh pemuda itu. Bu Go An Sui tak menghiraukan lagi Dewa Matukeranjang yang sibuk dengan kekasihnya. Baik dia Tiau pun Kok Tai Jin sama-sama terkejut melihat tapa yang husuk dari pemuda ini tapa yang memancarkan cahaya batin dan pemuda itu mulai mengambang. Bagai Dewa. Dan ketika dua orang itu kagum dan tentu saja tak berani mengganggu, Fang Fang yang dulu sudah lain dengan Fang Fang yang sekarang maka dua orang itu menghela nafas dan Bu Go An Sui tiba-tiba duduk pula bersilah di tempat itu. Luar biasa, pancaran batinnya hebat sekali, Tai Jin. Fang Fang yang ini rupanya sudah bukan Fang Fang yang dulu. Playboy dari Nanking ini sudah berubah. Benar, dan dia memiliki kelebihan daripada gurunya, Go An Sui. Fang Fang telah mampu mengendalikan nafsu berahinya. Ah, aku jadi ingin berhusuk seperti dia. Biar ku bersihkan batinku pula dan ketika jenderal itu duduk dan memejamkan mata, keheningan dan kedamaian tempat itu ikut menunjang maka jenderal ini ingin menghabiskan cutinya dengan bersama di Kok Tai Jin pun mengikuti dan segera dua orang itu bersilah. Masing-masing ingin mendapatkan kedamaian setelah diguncang oleh persoalan yang benar-benar di luar dugaan. Dan ketika mereka sama-sama memejamkan mata maka mulailah dua pembesar ini menarik perhatian mereka dari alam duniawi. Mereka ingin menyatu dengan yang lebih agung dan lenyaplah kerut-merut di wajah keduanya, terutama Bu Go An Sui. Dan begitu mereka khusuk bersama dema kata ada lagi yang dapat mengganggu. Pembaca yang budiman, dengan selesainya cerita ini berakhirlah sudah kisah si Pluff Boy dari Nanking itu. Fang Fang telah bertapa dan mencoba merubah tindak tanduknya. Pancaran cahaya batin telah memancar dari tubuhnya. Apakah pemuda itu benar-benar kelak akan menjadi pertapa? Mampukah dia melepaskan diri dari Cheng Cheng maupun Ming? Ming atau Eng Eng? Fang Fang boleh saja melepaskan diri dari ketiga gadis cantik itu. Tapi karena Eng Eng dan lain-lainnya itu telah mengandung atas hasil perbuatan Fang Fang maka tak akan semudah itu pemuda ini membebaskan diri. Urusan dunia akan menyeretnya kembali nanti. Selama manusia masih hidup maka tak mungkin sepenuhnya membebaskan diri. Dan karena tiga gadis itu akan mencarinya lagi, mereka menaruh sakit hati dan kemarahan besar mereka. Anda akan dapat mengikuti lagi lanjutan kisah ini. Eng Eng dan lain-lainnya itu akan muncul lagi dalam kisah baru bersama anak-anak mereka. Dan karena kisah ini memang akan disambung lagi maka mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam kisah itu, pelagir dari Pak Keng. Anda akan penulis ajak berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh kisah ini. Ada beberapa lagi yang memang harus diselesaikan, seperti Syofia dan lain-lainnya itu. Dan karena kisah itu sendiri masih akan merupakan kisah yang panjang, kita akan bertemu lagi dengan gadis kulit putih ini dan teman-temannya. Biarlah, kita bertemu lagi dalam kisah yang baru itu. Sebagai cerita hiburan ringan penulis harap mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pembaca. Tapi karena sebagai manusia biasa penulis tentu juga memiliki kekurangan di sana-sini, yang mungkin tidak memuaskan Anda biarlah penulis mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kisah yang lebih menyenangkan. Penulis akan coba untuk menyajikan sesuatu lagi yang lebih segar. Semoga salam hangat untuk pembaca dimanapun Anda berada. Tamat, Solo, 1 Februari 1989 Terima kasih telah menonton!